Di sisi lain, lautan pedang hitam telah sepenuhnya berputar di sekitar Wu Lian. Karena dia telah memahami jalan lautan pedang terlebih dahulu, kecepatan Wu Lian jauh lebih cepat daripada Long Chen. Namun, Long Chen tidak berniat bertarung. Dia benar-benar tenggelam dalam lautan pedang emas, melupakan segalanya. Semakin banyak aura pedang emas mulai berputar di bawah kendalinya. Berputar adalah cara termudah untuk mengendalikannya. Jika dia ingin mengendalikan lautan pedang untuk melakukan hal lain, itu akan menjadi langkah selanjutnya. Jika Wu Lian berhasil mengendalikan lautan pedang hitam, dia harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Di tengah lautan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya, wanita di tengah memejamkan matanya rapat-rapat. Pipinya yang kemerahan bersinar dengan cahaya yang menggoda. Di bawah angin sepoi-sepoi aura pedang, sosoknya yang cantik samar-samar terlihat. Di bawah keinginannya, semua aura pedang hitam berada di bawah kendalinya. Sudah beberapa hari berlalu. Berikutnya adalah langkah terakhir. Aku ingin tahu apakah Long Chen akan mampu memperoleh warisan itu. Dia tidak memiliki satu pun celah dalam hal pedang. Ku rasa akan sulit baginya untuk memulai. Setelah mencapai penguasaan di level ini, dia akhirnya menguasai lautan pedang hitam. Bulu mata Wu Lian sedikit bergetar, lalu matanya yang berbinar terbuka sedikit. Saat dia melihat situasi Long Chen, secerca keterkejutan muncul di matanya. Pada saat ini, sebagian besar lautan pedang emas sudah berada di bawah kendali Long Chen. Long Chen telah menyusulnya dan hampir menyusulnya. Tidak, anak ini terlalu menantang surga. Aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Mata Wu Lian berkilat dingin. Kemudian, dia mengendalikan aura pedang hitam di sekitarnya untuk melaksanakan tugas besar, yaitu bersatu kembali dengan lautan pedang emas di pihak Long Chen. Ledakan. Di bawah kendali Wu Lian, lautan pedang hitam tiba-tiba menjadi liar. Meskipun Wu Lian tidak terbiasa mengendalikan begitu banyak aura pedang hitam, dia masih bisa melakukannya secara kasar. Dia perlahan-lahan menambahkannya ke dalam pertempuran melawan lautan pedang emas. Dia semakin terbiasa dengan kendali ini. Segera, lautan pedang hitam yang bersiul seperti ombak laut, bergemuruh menuju Long Chen. Mati. Pada saat ini, Long Chen berada pada momen krusial. Kekuatan jiwa bela dirinya perlahan-lahan meresap ke dalam lautan pedang dan menangkap ikan-ikan yang berenang di sekitarnya untuk bergabung dengan timnya. Di bawah kendalinya, pedang kiemas jarang mengambil inisiatif untuk menyerang lautan pedang hitam. Namun, pada saat ini, lautan pedang hitam di sampingnya tampak meledak. Pedang kie hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Long Chen. Kau ingin membunuhku? Long Chen terkejut. Di atas kehampaan yang tak berujung, pria misterius itu juga terkejut. Adik perempuanku dan aku sedang jatuh cinta. Batu jiwa pedang yin yang ini awalnya disiapkan untuk sepasang kekasih. Aku berharap mereka bisa membalas dendam untuk kita. Namun, usia pria dan wanita ini tidak cocok, dan mereka adalah musuh. Apa yang harus kita lakukan? Wanita itu terlalu tidak sabaran. Dia baru saja menguasai lautan pedang hitam, dan dia sudah berencana untuk melancarkan serangan. Aku tidak bisa membiarkan kerja kerasku selama bertahun-tahun hancur. Kata-kata ini tidak dapat didengar oleh Long Chen dan Wu Lian. Pada saat ini, Long Chen terkejut. Dia berada di titik kritis untuk mengambil laut pedang emas, dan serangan Wu Lian telah benar-benar mengganggu langkahnya. Kamu sangat kejam. Dalam ketergesaannya, Long Chen mengendalikan laut pedang emas yang dapat dikendalikannya untuk membentuk garis pertahanan. Dapatkah aku dibandingkan denganmu? Wu Lian tertawa dingin. Pedang ki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Long Chen. Setiap pedang ki hitam memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika Long Chen terkena pedang itu, dia akan dipenuhi lubang. Ses! Laut pedang yin yang yang awalnya tenang kini berubah menjadi kacau. Wu Lian semakin terbiasa dengannya. Saat ini, dia melayang di atas lautan pedang hitam. Ki pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya sebelum kembali ke lautan pedang hitam. Gaunnya berkibar tertiup angin. Dia telah melepaskan cadarnya, memperlihatkan wajah yang dewasa dan memikat. Meskipun matanya dipenuhi dengan kebencian dan dingin, dia masih cukup menarik. Jalang! Long Chen mengumpat dengan jengkel. Ia hampir berhasil, tetapi Wu Lian menyerangnya saat ini, mengacaukan rencana awalnya. Long Chen hanya bisa mengendalikan pedang ki emas yang bisa ia kendalikan untuk melawan Wu Lian. Di satu sisi, Yang Ki meningkat, dan di sisi lain, Yin Ki menekan ke bawah. Di bawah kendali kuat Wu Lian, Laut Pedang Hitam meluas ke arah Laut Pedang Emas. Pihak lain seperti gunung besar yang menekan, memaksa Long Chen mundur. Jangkauan Laut Pedang Emas makin mengecil akibat serangan pihak lain. Jika ini terus berlanjut, suatu hari Long Chen akan dimangsa oleh Pedang Ki Hitam. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa di bawah tekanan Wu Lian, jauh lebih mudah bagi Long Chen untuk mengendalikan Pedang Ki Emas. Seolah-olah setiap Pedang Ki Emas memiliki kebencian alami terhadap Pedang Ki Hitam, dan Long Chen juga ingin mengalahkan pihak lain. Emosi kedua belah pihak cocok. Oleh karena itu, kekuatan kendalinya meningkat pesat di bawah tekanan pihak lain. Namun, ketika Long Chen sepenuhnya menguasai Laut Pedang Emas, pihak lain mungkin telah membunuhnya. Pada saat itu, tidak akan ada ruang baginya untuk bangkit kembali. Apa yang harus saya lakukan? Bagi Long Chen, Blood Escape, Blood Sacrifice, dan Time Reversal, semua kartu trufnya telah dipaksa digunakan oleh Wu Lian. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu sulit. Pergilah ke neraka. Dari awal hingga akhir, Wu Lian terus mengulang dua kata ini. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian dan kekejaman. Kematian putranya benar-benar tidak dapat didamaikan. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dia tidak punya pilihan selain memberikan segalanya untuk mengambil nyawa Long Chen. Jika tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, dialah yang akan mati di masa depan. Pemuda ini telah membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah daripada miliknya, dia mampu mengancamnya dengan kematian berkali-kali. Memikirkan hal ini, Wu Lian dapat merasakan rambutnya berdiri tegak. Hal ini menyebabkan dia mengendalikan serangannya dengan gila-gilaan. Pedangki hitam yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dan mencapai tingkat yang sempurna di bawah kendali Wu Lian. Satu demi satu, pedangki menyerang Long Chen dengan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Omong kosong. Lautan pedang emas terus menyusut. Tak lama kemudian, hanya tinggal sepersepuluh dari lautan pedang emas yang tersisa, sementara lautan pedang hitam telah menempatinya dalam waktu yang sangat lama. Di bawah serangan Wu Lian yang menggila, kemungkinan besar lautan pedang emas akan dilahap abis. Long Chen tidak mau menerima ini. Semua pedangki emas tidak mau menerima ini. Merusak. Ketika kedua emosi itu menyatu, Long Chen berhasil menyatu dengan semua pedangki emas. Pemahamannya tentang laut pedang telah mencapai tingkat yang sama dengan Wu Lian. Di satu sisi, mereka bersatu melawan musuh bersama. Di sisi lain, Wu Lian yang mengendalikan laut pedang hitam. Sebagai perbandingan, perpaduan Long Chen dengan pedangki emas jauh lebih sempurna. Ketika teriakan itu terdengar, Long Chen memulai serangan baliknya. Semua pedangki emas bergabung menjadi pedang emas raksasa, menebas laut pedang hitam itu sebelum dia memulai serangan baliknya. Pada saat kritis kematiannya, Long Chen mengambil langkah terakhir dan memulai serangan gilanya. Apa? Wajah cantik Wu Lian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan bahwa laut pedang emas itu tampaknya telah menjadi gila dan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Pedangki emas yang awalnya putus asa tampaknya sedang memanas saat ini. Yang kinya bangkit dan mendorong pedangki hitam menjauh. Wilayah laut pedang emas berangsur-angsur meluas. Wu Lian terpaksa mundur dalam kondisi yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan bahkan sedikit ketakutan. Di matanya, Long Chen benar-benar maha kuasa. Dalam keadaan seperti itu, dia mampu memahami ilmu pedang sampai sejauh itu meskipun tidak tahu apa-apa tentangnya. Kalau dia bukan orang aneh, lalu apa? Semua ini dilihat oleh orang misterius di langit. Dia membelai jenggotnya dan menatap Long Chen dengan ekspresi kagum. Sungguh pemuda yang cerdas dengan pemahaman yang luar biasa. Dia sudah lebih kuat dari banyak jenius di wilayah raja. Jika dia seorang seniman bela diri naga, maka dia pasti akan lebih menantang surga. Dia akan menjadi penerus yang hebat. Adapun wanita itu, dia sudah menghabiskan potensinya. Meskipun bakatnya tidak buruk, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda ini. Sepertinya sayang sekali membiarkannya mewarisi jiwa pedang yin mistik milik adik perempuanku. Tria misterius itu memasang ekspresi ragu-ragu saat memikirkan hal ini. Tiba-tiba dia tampak teringat sesuatu dan menampakkan ekspresi gembira. Lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang jelek. Karena aku sudah menciptakan dua, salah satunya hebat sementara yang lain tidak berguna, mengapa aku tidak mencobanya dan menciptakan seorang jenius yang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Meskipun metode ini berisiko, aku harus mencobanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemuda ini bisa menghadapi musuhku dan musuh adik perempuanku yang begitu tangguh. Tria misterius itu merenung sejenak sambil memikirkan hal ini, lalu akhirnya dia mengambil keputusan gila ini. Wanita, kau juga penerusku yang beruntung, jadi aku tidak bisa memihak pada pemuda itu. Jika kau ingin berhasil, maka itu akan tergantung pada apakah yin qimu mampu mengalahkan yang qimilik pemuda itu. Tria misterius itu terkekeh saat berbicara sampai di sini. Qi yang dan qiyin mistik. Ketika yin dan yang bertemu, apakah qiyin akan berkembang, atau apakah qiyin akan berkembang dan qiyin akan menurun. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, menyebabkan aura emas yang menyala-nyala dan aura hitam yang dingin muncul di atas kepala Long Chen dan Wu Lian, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Pada saat ini, Long Chen telah memanfaatkan qi pedang emas untuk menduduki wilayah yang telah hilang dari lautan pedang emas, dan lautan pedang emas telah menjadi sedikit lebih besar dari lautan pedang hitam. 852. Saat qiyin yang ekstrim memasuki tubuhnya, kesadaran Long Chen langsung kacau. Kucing, apa ini? Pada saat ini, Long Chen sudah bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa panas, dan pembuluh darahnya melebar. Kiten tertegun sejenak. Ketika dia melihat reaksi Wu Lian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi begitulah adanya. Ekstrim yang qiyin dan misterius yin qiyin adalah afrodisiak terkuat di dunia ini. Karena kamu tidak dapat menahannya, kamu harus menikmatinya. Setelah berkata demikian, Kiten segera lari ke sudut alam kekosongan besar dan tertawa nakal. Sebagai seorang prajurit naga, kamu tidak akan kalah dari gadis biasa. Pada saat ini, Kiten bahkan lebih bersemangat daripada Long Chen. Zat perangsang nafsu berahi. Itulah satu-satunya kata yang didengar Long Chen. Dikombinasikan dengan sensasi di tubuhnya, yang qiyin mendidih, dan hirup ikut pembuluh darahnya, mudah untuk membayangkan apa yang qiyin ekstrim yang baru saja memasuki tubuhnya. Di depannya, Wu Lian melayang di atas lautan pedang hitam. Dia juga terpengaruh oleh aura hitam pekat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Di mata Long Chen, Wu Lian, yang diselimuti kabut hitam, samar-samar terlihat, dipenuhi dengan godaan yang mematikan. Persetan denganku. Long Chen benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Qi yang ekstrim yang mana? Qi yin misterius yang mana? Dari mana asalnya? Mengapa ada di tubuhku? Tepat ketika dia akan menyerang balik lautan pedang emas dan membunuh Wu Lian, siapa di dunia ini yang tiba-tiba mempermainkannya? Apakah itu penguasa misterius dari ruang ini? Sejujurnya, meskipun Wu Lian adalah dewi di hati banyak pria di miriat King Dongs Domain, dan bahkan Long Chen telah menodainya dengan tatapannya, dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Terlebih lagi, itu bukan atas kemauannya. Yang Qi dan Suan Yin Qi merupakan Qi yang dimiliki oleh pria dan wanita di dunia, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Namun, jumlah Yang Qi dan Suan Yin Qi yang sedikit inilah yang merangsang munculnya karakteristik pria dan wanita, dan juga daya tarik Yin dan Yang. Pada saat ini, jumlah Yang Qi yang mengalir ke tubuh Long Chen begitu banyak sehingga dalam waktu yang sangat singkat, pikiran Long Chen benar-benar kacau. Jika hanya dia, dia masih bisa perlahan-lahan mengarahkan Qi yang ekstrim keluar. Masalahnya adalah ada daya tarik yang fatal di depannya, dan itu adalah Wu Lian, yang telah ditelan oleh Qi Yin Misterius. Daya Tarik Yin dan Yang, Pertemuan Yin dan Yang Di tubuh Long Chen, Qi darah maskulin mendidih, dan aura pria yang liar dan ganas meledak tanpa ampun. Di sisi lain, Wu Lian, yang telah kehilangan sebagian kesadarannya, dikelilingi oleh Yin Qi Misterius. Bagi Long Chen, itu adalah daya tarik yang fatal, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan mendekati Wu Lian. F.A. Triscek, tidak mungkin seperti ini. Long Chen menyadari bahwa dia perlahan-lahan tenggelam dalam darah Qi yang mendidih di tubuhnya. Dia sangat panas, dan bahkan napasnya membawa suhu api. Tubuhnya sangat panas, dan satu-satunya sumber dingin di dunia adalah Wu Lian, yang berjarak 10 meter darinya. Sun Qi menenggelamkan kesadaran Long Chen dalam sekejap. Seolah-olah dia sedang bermimpi, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Di bawah bimbingan Sun Qi, sifat binatang yang paling primitif pun terstimulasi. Simbol maskulinitas itu seperti binatang buas saat ini. Dia mengangkat kepalanya yang ganas dan menatap sosok seputih salju di depannya, yang samar-samar terlihat dalam kabut hitam. Di bawah erosi yinqi yang misterius, Wu Lian, yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan seks, bahkan lebih tak tertahankan. Meskipun dia hanya ingin membunuh Long Chen, meskipun Long Chen adalah musuh yang membunuh putranya, dan meskipun dia selalu dicari oleh orang-orang karena kesuciannya, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sumber cahaya di depannya, yang seperti matahari, meledak dalam bentuk hewan yang paling primitif, menarik Wu Lian untuk menerkamnya. Ketika ia bersentuhan dengan tubuh yang luar biasa lentur dan lembut itu, semua akal sehat Long Chen lenyap. Ini adalah pertemuan antara Qi yang ekstrim dan Qi yin misterius, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, tetapi kenikmatan bertabrakan satu sama lain menyerangnya lagi dan lagi. Itu adalah perasaan yang benar-benar nyata. Qi yang ekstrim berwarna emas dan Qi yin misterius berwarna hitam telah sepenuhnya menyatu pada saat ini. Di langit, keduanya mengembun menjadi bola besar berwarna emas dan hitam, dan Long Chen dan Wu Lian ada di dalamnya. Itu tidak tampak seperti konvergensi, tetapi lebih seperti pertempuran. Terjadi benturan keras dan napas terengah-engah yang keras. Bang, bang, bang. Satu demi satu. Lautan pedang emas dan hitam tiba-tiba menyatu. Di langit, lautan pedang itu mengelilingi bola besar yang dibentuk oleh Qi yang ekstrim dan Qi yin misterius, membentuk bola pedang hitam keemasan yang besar. Qi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan Qi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama. Pada saat ini, Qi pedang emas dan Qi pedang hitam tidak saling bertentangan. Sebaliknya, mereka menyatu secara harmonis, seolah-olah mereka adalah tuan mereka. Di ruang abu-abu ini, ada bola besar berwarna emas dan hitam yang melayang di udara. Ada suara benturan yang lebih keras daripada suara binatang buas yang keluar darinya. Di atas kehampaan, pria misterius itu memandang pemandangan ini sambil tersenyum. Ini bukan pertemuan, tetapi pertarungan. Pada akhirnya, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki Qi yang lebih melimpah, atau yinqi wanita itu yang lebih kuat. Siapapun yang menang akan memperoleh pertemuan embryo pedang yin dan yang, dan bahkan semua pemahaman seni bela diri dari pihak lain. Qi yang ekstrim dan yinqi misterius ini diperoleh oleh ku melalui banyak kesulitan, dan sekarang menjadi milikmu. Anak muda, aku membantumu. Jika kamu tidak memenuhi harapan dan kalah dari gadis itu dalam hal ini, itu bukan urusanku. Meskipun bakat gadis itu tidak memenuhi harapanku, di bawah embryo pedang yin dan yang ganda, dia juga dapat memperoleh kembali potensinya dan memperoleh semua yang kamu miliki. Di masa depan, dia juga dapat menjadi ahli yang tak tertandingi. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda? Sementara dia bergumam sendiri, waktu berlalu dengan cepat. Ini tidak baik. Gadis itu lebih kuat, dan yinqi-nya bahkan lebih stabil daripada pemuda itu. Yang ki ekstrim pemuda itu akan bocor keluar. Jika yang ki ekstrimnya bocor keluar, semuanya akan diserap oleh gadis itu, dan dia tidak akan punya apa-apa lagi. Apakah keputusanku merugikan pemuda ini? Wajah pria misterius itu agak jelek. Sejujurnya, dia sebenarnya bias terhadap Longchen. Hanya saja gadis itu jarang menyentuh pria. Bahkan jika dia memiliki seorang putra, yinqi-nya masih sangat stabil. Jika ki yang ekstrim bocor, semua usahaku pasti akan sia-sia. Meskipun pemuda ini tidak lemah, dia tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu. Tepat saat lelaki misterius itu mengira bahwa ia akan gagal, tiba-tiba, raungan naga yang dahsyat mengguncangnya hingga ke inti. Di atas bola besar pedang emas dan hitam yang bersilangan, bayangan naga berwarna merah darah muncul. Ini adalah naga dewa berwarna merah darah yang besar, dan sangat kabur. Namun, saat muncul, ekstrim yang ki milik Longchen langsung naik ke puncak. Mengaum. Saat yin dan yang ki berpotongan, potongan sisik berwarna merah darah muncul di tubuh Longchen. Energi tak terbatas berkumpul di tubuhnya. Awalnya, dia hendak menyerah, tetapi tiba-tiba, dia mengeluarkan kekuatan tempur tak terbatas. Tabrakan paling biadab itu hampir membuat gadis seputih salju itu pingsan. Bang, bang, bang. Gerakan yang lebih dahsyat lagi, ketika bayangan naga berwarna merah darah itu muncul, ia melonjak lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, rangan halus itu hampir berubah menjadi jeritan. Dia benar-benar seorang seniman bela diri naga. Namun, naga macam apa ini? Naga merah kelas terendah. Tidak, aura berdarah seperti itu, mungkinkah itu adalah naga pembunuh darah bayangan hantu? Wajah lelaki misterius itu menampakkan ekspresi terkejut. Tentu saja ada juga kegembiraan. Dengan tubuh naga suci ini, pemuda ini pasti akan menang. Bahkan seratus gadis itu tidak akan sebanding dengannya. Seperti yang diduga, yinki di tubuh Wulian menyusut dan diserap sepenuhnya oleh Longchen. Waktu berlalu dengan lambat. Longchen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi rasanya waktu telah berlalu sangat lama. Pada saat ini, Wulian sudah linglung. Tubuh seputih salju dan tak berdaya jatuh dari langit, jatuh ke tanah abu-abu. Guncangan ini menyebabkan Wulian terbangun. Dia mengangkat kepalanya tanpa daya dan menatap langit. Di atas kepalanya, pedangki emas dan hitam menyatu dengan cepat. Semua pedangki secara bertahap mengembun menjadi batu jiwa pedang hitam dan batu jiwa pedang emas. Kedua batu jiwa pedang ini menyatu dan berubah menjadi bola kecil dengan masing-masing satu emas dan satu hitam menempati setengahnya. Pada saat ini, tubuh Longchen, yang berkilauan dengan setengah cahaya emas dan setengah cahaya hitam, sangat kuat. Di bawah benturan antara yang ki yang ekstrim dan yinki yang misterius, Wulian akhirnya menderita kekalahan telak. Dia merasa seolah-olah roh bela diri miliknya telah sepenuhnya diduplikasi. Mengikuti titik benturan, roh itu melonjak ke dalam tubuh Longchen. Longchen tidak hanya memperoleh pemahaman lengkap tentang seni bela diri dari Wulian, roh pedang yin dan yang juga miliknya. Pada saat ini, dua batu jiwa pedang bergabung menjadi satu di bawah persimpangan yin dan yang ki, menyatu ke dalam tubuh Longchen. Batu jiwa pedang hanyalah wadah. Dua embryo pedang bawaan langsung memasuki tubuh Longchen. Embryo pedang bawaan berevolusi dari roh pedang. Dibandingkan dengan roh pedang ilusi, embryo pedang bawaan masih merupakan roh pedang, tetapi telah memadat menjadi bentuk padat. Setengahnya berwarna hitam, memancarkan aura dingin. Setengahnya lagi berwarna emas, memancarkan aura yang membara. Pria kecil yang terbentuk dari warna emas dan hitam itu adalah embryo pedang bawaan Longchen. Setelah memasuki tubuh Longchen, pria kecil itu tinggal di dantiannya. Hu! Dalam sekejap, tubuh lelaki kecil itu mulai berubah, berubah menjadi naga emas dan hitam. Roh pedang berbentuk naga. Dalam indera keilahiannya, ada jiwa bela diri berbentuk naga. Ini berarti bahwa Longchen tidak hanya memperoleh embryo pedang bawaan yang merupakan kombinasi Yin dan Yang, ia juga telah mengasimilasinya ke dalam dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa embryo pedang bawaan mengalami perubahan seperti itu. Pada saat ini, di laut kesadaran Longchen, jiwa bela diri berbentuk naganya tengah mengalami perubahan cepat. 853 Ketika Yin dan Yang bertemu, semua yang termasuk dalam Marsial Spirit langsung terdeteksi oleh Longchen. Tai Yang Ki dan Yin Ki yang misterius adalah hal yang sangat bagus. Longchen awalnya merasa gelisah tentang bagaimana caranya menembus alam surga. Kali ini, situasi yang dihadapinya seperti melempar arang di tengah badai salju. Meskipun metode yang digunakannya untuk mendapatkannya agak tidak tahu malu, manfaat yang diperolehnya sangat besar. Di langit, lautan pedang yang tak berujung menghilang sepenuhnya. Semua pedang ki terkondensasi bersama dan membentuk embryo pedang bawaan emas dan hitam di dantian Longchen, yang merupakan jiwa pedang berbentuk naga. Di dalam dantiannya, Longchen memiliki jiwa pedang berbentuk naga. Di lautan kesadarannya, Longchen memiliki roh bela diri berbentuk naga. Pada saat itu, Longchen menyerap pemahaman wulian tentang seni bela diri. Semangat bela dirinya berkembang dengan cepat. Luka-luka yang disebabkan oleh pengorbanan darah pulih sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, ia mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam seni bela diri bumi. Hasil kerja keras wulian selama ratusan tahun telah sepenuhnya diserap ke dalam jiwa bela diri Longchen dalam waktu singkat. Jiwa bela dirinya dengan cepat menguat. Baginya, tembok ekstrim seni bela diri langit hampir tidak ada apa-apanya. Longchen langsung melewati level itu dan mencapai level kedua dari Sky Martial Arts Realm, level yang sama dengan wulian. Pertumbuhan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Kemungkinan besar Longchen tidak akan pernah menghadapi situasi seperti itu lagi dalam hidupnya. Di lautan kesadarannya, roh bela diri berbentuk naga mengembun hingga ekstrim. Dari tingkat pertama alam bela diri bumi hingga tingkat pertama alam bela diri langit, roh bela diri berbentuk naga menjadi semakin padat. Akhirnya, ia menjadi entitas yang lengkap, seperti naga suci yang terbuat dari batu giok lemak kambing. Ia hidup dan tampak nyata. Baik itu mata naga, janggut naga, gigi naga, cakar naga, atau tubuh naga, ia hampir seperti naga suci sungguhan. Ini adalah roh bela diri setelah tingkat lanjutan dari alam bela diri bumi. Sejak awal alam bela diri langit, jiwa bela diri Longchen mulai berubah menjadi Longchen. Berkat Wulian, kultifasinya langsung melonjak ke tingkat kedua alam bela diri langit. Oleh karena itu, warna jiwa bela dirinya juga mulai berubah menjadi warna merah darah. Mungkin saat roh bela diri miliknya berubah total menjadi seekor naga suci berwarna merah darah, dia sudah menyelesaikan kultifasi alam bela diri langit. Roh bela diri dan esensi sejati tidak ada hubungannya. Longchen sekarang memiliki level kedua alam bela diri langit, tetapi esensi sejatinya masih berada di level kesembilan alam bela diri bumi. Asal mula sejati alam surga sangatlah luas. Jika ia ingin memperoleh sejumlah besar asal mula sejati, Longchen hanya memiliki dua cara. Salah satunya adalah menelan esensi darah binatang buas dan menggunakan pemurnian darah untuk ki. Cara lainnya adalah dengan perlahan-lahan memurnikan kristal kaisar. Kristal kerajaan sama dengan kristal raja. Kristal-kristal itu diisi dengan sejumlah besar esensi bela diri. Jumlah esensi bela diri dalam kristal kerajaan jauh lebih banyak daripada kristal raja. Namun, Longchen tidak memiliki kristal kerajaan atau esensi bela diri apapun. Hanya ketika ia benar-benar memiliki esensi sejati dari alam surga, ia dapat dianggap sebagai ahli sejati alam surga. Saat ini, ia hanya memiliki roh bela diri yang kuat dari alam surga. Karena begini, aku akan membantumu. Di langit, melihat hasil kerja Longchen yang membuatnya sangat puas, dia terkekeh. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba, kekuatan yang melonjak-melonjak ke arah Longchen. Bagi Longchen, yang sangat lapar, kekuatan itu datang pada waktu yang tepat. Ini, dia memberikannya padaku. Melihat kekuatan yang mengalir deras ke arahnya, Longchen merasa senang di dalam hatinya. Dia dengan cepat menyerap kekuatan itu ke dalam tubuhnya, dengan cepat memurnikannya, dan mengubahnya menjadi esensi sejati jiwa naga berwarna merah darah miliknya. Hah ya! Sejumlah besar aura spiritual turun dari langit dan melonjak ke arah Longchen. Di atas kepala Longchen, pusaran air besar muncul dan menyerap aura spiritual. Waktu berlalu perlahan, aura spiritual sangat melimpah, bahkan lebih melimpah daripada aura spiritual di kristal kekaisaran. Dalam waktu yang sangat singkat, Longchen sepenuhnya mengangkat esensi sejatinya ke tingkat kedua alam bela diri surga. Saat ini, aku adalah ahli sejati tingkat kedua alam bela diri surga. Merasakan kekuatan yang dahsyat dalam tubuhnya, tidak ada keraguan tentang itu. Jika aku bertransformasi ke tingkat kedua alam bela diri surga, aku akan berada di tingkat ketiga alam bela diri surga. Jika aku menggunakan embryo pedang bawaan yang menggabungkan yin dan yang, aku akan menjadi. Embryo pedang bawaan dalam dua batu jiwa pedang telah memahami prinsip pedang hingga tingkat ketiga prinsip pedang. Mereka dapat melepaskan tujuh kali kekuatan penghancur. Dua tujuh kali lipat kekuatan penghancur, dengan yin dan yang saling mendukung, aku yakin aku bisa melepaskan sepuluh kali lipat kekuatan penghancur. Itu setara dengan level keempat prinsip pedang. Kiten berkata bahwa di tiga wilayah kekaisaran, level tertinggi prinsip pedang dapat melepaskan 15 kali lipat kekuatan penghancur. Bukankah itu berarti karena aku mewarisi embryo pedang bawaan, pemahamanku tentang prinsip pedang hampir mencapai puncaknya. Semakin tinggi tingkat pemahaman, semakin sedikit orang yang mampu mencapainya. Ada banyak orang yang telah memahami level pertama prinsip pedang. Level kedua juga umum, tetapi level ketiga seharusnya merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh para ahli. Mengenai kekuatan penghancur sepuluh kali lipat, saya rasa tidak banyak orang di tiga wilayah kekaisaran. Alasan mengapa Longchen begitu yakin adalah karena dia adalah seorang seniman bela diri naga. Itulah sebabnya dia dapat melepaskan sepuluh kali kekuatan penghancur. Jika orang lain ingin melepaskan sepuluh kali kekuatan penghancur, mereka secara alami akan sangat kuat. Tentu saja, ini juga karena esensi darah naga leluhur Longchen tidak memainkan peran terbesarnya. Jika ia memainkan peran terbesarnya, ia akan jauh lebih dari itu. Pertumbuhan prinsip bela diri dan prinsip pedang adalah keuntungan terbesar Longchen hari ini. Pengetahuannya tentang seni bela diri sepenuhnya berasal dari Wu Lian. Jika diduplikasi sepenuhnya, Longchen dapat memahaminya dengan sangat mudah. Ada banyak hal dalam benaknya, seolah-olah itu semua miliknya sejak awal. Mengenai pemahamannya tentang seni pedang, itu berasal dari dua batu jiwa pedang. Pada saat ini, itu juga ada sepenuhnya di embryo pedang bawaan. Longchen harus menggunakannya berulang-ulang sebelum dia dapat sepenuhnya mengasimilasinya. Akan tetapi, hal itu tidak mempengaruhi penggunaan embryo pedang bawaan. Saat mencapai tingkat kedua alam bela diri surga, Longchen sudah mulai merenungkan tentang roh pedang Yin dan Yang. Penggabungan lima segel kaisar dapat melepaskan kekuatan besar. Oleh karena itu, Longchen menduga bahwa roh pedang Yin dan Yang, yang saling bertabrakan secara langsung, juga akan memiliki efek khusus. Untuk menggunakan senjata, embryo pedang bawaan harus sepenuhnya tertanam ke dalam senjata. Embryo itu akan membentuk hubungan dengan senjata seperti garis keturunan. Tritousan Starfield adalah senjata kerajaan kelas atas. Senjata itu akan sangat berguna baginya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, lapangan 3000 bintang berwarna biru cerah muncul di tangan Longchen. Yang disebut ahli pedang, jiwa pedang, embryo pedang bawaan, dan sebagainya hanyalah gelar. Tidak perlu menggunakan pedang secara langsung. Awalnya disebut ahli pedang, tetapi karena terlalu banyak ahli pedang, maka diganti. Di mata Longchen, jiwa pedang berbentuk naga didantiannya bagaikan lautan pedang emas dan hitam. Pada saat ini, di bawah kendali Longchen, jiwa pedang menyatu dengan sempurna menjadi satu dan terbang menuju lapangan 3000 bintang di tangan Longchen. Jiwa pedang tampaknya telah menjadi Longchen sendiri, dan langsung menuju ke medan 3000 bintang. Di depannya tampak langit berbintang yang terang-benderang tak tertandingi. Embryo pedang bawaan memudahkannya untuk berkomunikasi dengan medan 3000 bintang. Longchen sudah sangat akrab dengan medan 3000 bintang. Ketika Longchen juga memiliki jiwa pedang, medan 3000 bintang seperti anak kecil yang dengan cepat tunduk padanya. Pada saat ini, Longchen merasa bahwa medan 3000 bintang seperti lengannya sendiri. Prinsip pedang dapat memobilisasi jejak kekuatan apapun dan melakukan kontak paling dekat dengan senjata. Itulah penggunaan kekuatan senjata yang paling utama. Tidak heran ia dapat meletus dengan kekuatan yang begitu kuat. Longchen merenung dan akhirnya mengerti alasannya. Ketika jiwa pedang berbentuk naganya mencapai medan 3000 bintang, medan 3000 bintang yang awalnya berwarna biru cerah benar-benar mengalami perubahan aneh. Warna medan 3000 bintang yang biru berangsur-angsur berubah menjadi tombak emas dan hitam. Sisi kiri berwarna emas dan sangat panas, dan lapisan api yang membakar menutupi tombak tersebut. Sisi kanan berwarna hitam dan dikelilingi oleh kabut hitam yang dingin. Bagian dalam lapangan 3000 bintang juga mengalami perubahan besar setelah diasimilasi oleh jiwa pedang Longchen yang kuat. Seperti yang diharapkan, dengan tritousan Starfield dan bimbingan Inate Sword Embryo, aku memang bisa melepaskan kekuatan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan dengan bantuan Dragon Soul Transformation, Longchen memperkirakan bahwa kekuatan bertarungnya saat ini setara dengan lapisan keempat alam bela diri surga. Kali ini, kekuatanku benar-benar meroket terlalu tinggi. Apakah aku benar-benar harus berterima kasih kepada wanita ini untuk semua ini? Atau apakah itu manipulator misterius itu? Ketika Longchen memikirkan orang ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tidak ada seorang pun di ruang tanpa batas itu. Kau tak bisa melihatku, karena aku sudah mati. Sebuah suara halus terdengar dari kejauhan. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Junior ini tidak akan pernah melupakannya. Apa ada yang bisa kulakukan untuk senior? Dia menebak bahwa orang ini pastilah laki-laki dari dua mayat tadi. Aku menganugerahkan jiwa pedang Yin yang kepadamu. Meskipun kamu hanya berada di lapisan ketiga jalan pedang, kamu setara dengan seorang kultifator yang telah memahami lapisan keempat jalan pedang. Harusku katakan, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, kata suara itu tanpa tergesa-gesa. Namaku Feng Yangsi. Jiwa pedang emas di tubuhmu berasal dariku, dan jiwa pedang hitam milik adik perempuanku. Setelah jeda sebentar, suara itu melanjutkan, jangan bicara terlalu banyak. Karena kamu telah memperoleh kekuatanku, pergilah ke wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati dan bunuh seseorang yang bernama Senior Jiang untukku. Mungkin ada banyak orang yang bernama Senior Jiang, tetapi hanya ada satu Senior Jiang yang mengenal Feng Yangsi. Senior Jiang, tiga wilayah Kekaisaran besar begitu luas. Bagaimana aku bisa menemukan orang ini? Long Chen tercengang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dengan metode dan bakatnya, kurasa dia sudah menjadi karakter yang bisa berkeliaran bebas di wilayah Kekaisaran. Kau hanya perlu berusaha untuk menanyakan tentangnya. Kurasa kau bisa menemukannya di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Istana Kekaisaran Beladiri Sejati adalah inti dari wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati. Long Chen tahu itu. 854 Long Chen adalah orang yang menepati janjinya. Orang asing ini telah membantunya hari ini. Oleh karena itu, dia harus membunuh orang bernama Jiang Qing ini. Jika memang begitu, bagus sekali, kata orang di langit itu dengan gembira. Dulu, adik perempuanku dan aku dijebak dan melarikan diri ke sini. Kami bersembunyi di alam mistis ini untuk menghindari nasib ditangkap. Namun, kami terluka parah dan tidak bertahan lama. Hanya aku yang berhasil bertahan hidup sampai hari ini dengan mengandalkan sedikit roh bela diri dewa. Setelah membesarkanmu hari ini, saatnya bagiku untuk mengikuti jejak adik perempuanku. Anakku, aku akan mengirimmu ke lantai atas pagoda tulang gelap. Ada banyak hal baik di sana. Lantai atas pagoda tulang gelap. Long Chen terkejut dan senang. Awalnya dia mengira bahwa setelah tinggal di sini begitu lama, dia tidak akan memiliki nasib apapun dengan harta karun lima kaisar. Dia tidak menyangka Feng Yang Zi akan mengirimnya ke lantai atas pagoda tulang gelap. Mulai hari ini, aku, Feng Yang Zi, tidak akan ada lagi di dunia ini. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Anakku, adik perempuanku, dan roh pedangku adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Aku harap kamu bisa menjaga mereka dengan baik. Embryo pedang yin yang sekarang menjadi milik Long Chen. Long Chen pasti akan menjaganya dengan baik. Dia tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Roh pedang akan ada selamanya. Jika aku, Long Chen, memiliki kesempatan untuk mendominasi tiga wilayah kaisar, aku pasti akan membalas dendam untukmu. He hei, kata-kata Long Chen membuat tetua itu sangat senang. Bagaimana rencanamu menghadapi wanita ini? Apakah kau akan membunuhnya atau membiarkannya pergi? Dia mengacu pada Wulian, yang telah dirusak oleh Long Chen untuk waktu yang lama. Long Chen menunduk. Saat ini, wanita itu terbaring di tanah. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen di langit dengan mata berkaca-kaca. Matanya yang berbinar saat ini keruh dan dipenuhi rasa takut. Baik secara fisik maupun mental, Long Chen telah menekannya dengan kejam, membuat wanita yang sangat sombong ini merasa seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk. Long Chen berpikir sejenak, tetapi dia tetap tidak memutuskan untuk membunuhnya. Itu hanya sekali, dan Long Chen tidak berniat memperlakukannya sebagai wanitanya. Bagaimanapun, itu bukan pertama kalinya, dan dia sudah tidak mudah lagi. Hal semacam ini tidak masalah selama dia bisa melupakannya. Itu hanya pertarungan hidup dan mati. Segala sesuatu terjadi ketika dia tidak bisa mengendalikannya. Long Chen tidak merasa itu menjadi beban di hatinya. Mungkin di hati Wulian, ada lebih banyak kebencian. Dari sorot mata wanita itu yang ketakutan, masih ada niat membunuh yang tersembunyi. Bukannya dia tidak ingin membunuh Long Chen, hanya saja dia benar-benar ketakutan. Hanya saja tempat yang ingin dituju Long Chen adalah wilayah kekaisaran. Sejak saat itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Long Chen telah membunuh putranya, dan hukuman hari ini sudah cukup berat. Tidak perlu bersikap kejam. Peristiwa hari ini bukanlah pemandangan indah yang menyenangkan. Itu hanyalah bentuk pembunuhan lainnya. Jika Long Chen kalah, orang yang tergeletak telanjang di tanah dengan wajah penuh ketakutan adalah dia. Biarkan dia pergi, dan kirim dia kembali. Long Chen berkata dan tidak melihat ke arah Wulian lagi. Kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat, dan dia tidak lagi berada di jalur yang sama dengan wanita ini. Setelah pertemuan ajaib hari ini, Long Chen benar-benar telah menjadi ahli nomor satu di miriat kingdoms domain. Mungkin sudah lama sejak seseorang di alam bela diri langit tingkat keempat muncul di domain kerajaan segudang. Dengan pemahamanku tentang ilmu pedang, ilmu tombak 3000 domain bintang dan 3000 domain akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan Long Chen. Hanya saja dia tidak lagi memiliki lawan di domain kekaisaran. Wulian, yang terkuat di antara mereka, dapat dengan mudah diinjak-injak olehnya. Adapun ke enam iblis itu, mereka semua adalah martial emperor tingkat 9. Long Chen jauh dari level mereka. Bagi Lingqi, Long Chen bisa dikatakan telah menjaga kesuciannya sejak lama. Dia telah bertemu begitu banyak wanita baik di sepanjang jalan, tetapi Long Chen tidak menyentuh satupun dari mereka karena dia tidak ingin menyakiti mereka. Mengenai situasi hari ini, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Semuanya adalah kekuatan eksternal, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, dalam persepsi Long Chen, ini memang pertempuran, hanya saja metodenya berbeda. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan menderita kekalahan telak. Long Chen telah melakukan yang terbaik untuk tidak membunuh wanita ini. Lagi pula, bukankah ada pula niat membunuh di matanya? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimnya keluar dari pagoda tulang gelap terlebih dahulu, lalu aku akan mengirimmu ke lantai tujuh. Orang tua itu melakukan apa yang dikatakannya. Di bawah kendalinya, Wu Lian, yang menatap Long Chen dengan penuh kebencian, langsung dikirim keluar dari pagoda tulang hitam, menghilang di depan mata Long Chen. Feng Yangzi, orang ini akan mengirimku ke lantai tujuh. Aku yakin Paman Bai dan yang lainnya belum mendapatkan harta karun dari lima kaisar. Namun, pasti ada beberapa hal baik di sepanjang jalan, seperti penguasa hitam. Jika Paman Bai bisa mendapatkan semua ini, dia pasti bisa memperkuat ras iblis saat dia kembali ke wilayah kerajaan Segudang. Jika begitu, aku bisa tenang. Sekarang, aku bisa fokus mencari jalan menuju wilayah kekaisaran. Namun, masih ada satu hal yang membuat Long Chen gelisah. Enam iblis itu menginginkan harta karun dari lima kaisar. Apa yang akan terjadi jika aku pergi setelah mendapatkan harta karun itu? Pertanyaan ini membuat Long Chen sangat kesal. Perahu akan menyeberangi jembatan pada saat itu. Jangan pikirkan itu dulu. Saat Long Chen hendak berpikir, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Feng Yangzi telah mencapai tubuhnya. Pergi ke lantai tujuh pagoda tulang gelap. Dengan panggilan lembut, Long Chen merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Bahkan jika dia menjadi lebih kuat, dia masih tidak berdaya di tangan Feng Yangzi. Ruang itu terdistorsi. Long Chen merasa bahwa dia telah ditarik keluar dari kosmos kecil. Alam rahasia lima kaisar pada mulanya merupakan sebuah kosmos kecil, dan inilah kosmos kecil dari alam rahasia lima kaisar, yang juga dikenal sebagai dunia di dalam dunia. Satu hal lagi. Harta karun lima kaisar yang akan kau bawa tidak ada di pintu lima warna. Sebaiknya kau tidak menyentuh benda-benda di pintu lima warna itu. Setelah beberapa saat kebingungan, Long Chen mendengar suara Feng Yangzi. Baiklah, senior. Long Chen mengingat kata-katanya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah dikirim ke tujuannya. Selamat tinggal, nak. Tidak, ini seharusnya perpisahan untuk selamanya. Setelah mengatakan ini, suaranya perlahan menghilang. Ingat, istana kaisar bela diri sejati, Jiang Qing. Dia menekankan dua kata terakhir. Dari sini, orang bisa tahu bahwa dia sebenarnya sangat membenci orang bernama Jiang Qing itu. Kemajuan Long Chen saat ini adalah berkat dia, jadi dia sangat berterima kasih padanya. Karena aku telah mengambil uang seseorang, aku harus menyingkirkan mereka. Jiang Qing ini harus dibunuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Long Chen menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan mengalihkan perhatiannya ke lantai tertinggi pagoda tulang gelap. Ini adalah lantai tertinggi pagoda tulang gelap. Ketika dia tiba, Long Chen sudah menyadari bahwa ada orang yang sedang bertarung di sana. Ketika dia fokus, dia melihat bahwa itu sebenarnya Long Suke dan leluhur Jin. Mereka sedang mengepung Bailan. Dari tubuh mereka, terlihat bahwa mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai level ketujuh. Setiap orang dari mereka terluka, dan luka mereka tidak ringan. Pada saat ini, mereka masih bertarung, dan jelas bahwa mereka sedang melakukan perjuangan terakhir. Di belakang mereka ada pintu berwarna-warni. Ini adalah pintu yang disebutkan Feng Yang Zi. Feng Yang Zi telah memberitahu Long Chen bahwa Long Chen tidak boleh menyentuh benda di balik pintu itu. Long Chen secara alami mengingat peringatan Feng Yang Zi. Pada saat ini, Bailan dan dua orang lainnya jelas sedang berjuang untuk memasuki pintu berwarna-warni itu. Mungkin leluhur Jin dan Long Suke merasa bahwa Bailan adalah ancaman terbesar, jadi mereka memilih untuk mengepung Bailan. Dikepung oleh dua orang ahli tingkat kedua alam bela diri langit, Bailan yang sudah menderita luka berat, berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Bailan, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Kau telah memperoleh banyak hal selama ini. Keterampilan pertempuran tingkat kerajaan tinggi, senjata ajaib, dan obat-obatan spiritual. Kau telah memperoleh semuanya. Apakah kau masih tidak akan berhenti? Kata leluhur Jin dengan kecemburuan di matanya. Ya, sebagian besar barangnya sudah kau ambil. Sebaiknya kau berhenti sekarang, kata Long Suke dengan nada marah. Long Suke berkata dengan nada sinis. Di depan harta karun itu, penampilannya yang ceria sebelumnya telah menghilang. Jika kau masih tidak berhenti, kami tidak keberatan membunuhmu dan mengambil semua yang telah kau peroleh. Pada saat yang sama, ras iblismu dan pengadilan Dewa Iblis akan menjadi milik saudara Long Suke. Untuk menarik Long Suke, leluhur Jin bahkan memberikan keuntungan. Jika dia bisa membunuh Bailan, dia akan memberikan pengadilan Dewa Iblis kepada Long Suke yang tidak berdaya. Pada saat itu, posisi Long Suke tidak akan begitu canggung. Bailan tidak takut. Dia mendengus dingin dan berkata, jangan bicara omong kosong. Dibandingkan dengan harta karun lima kaisar, hal-hal yang telah kuperoleh sebelumnya tidak ada apa-apanya. Memang, kau bisa membunuhku jika kau bergandengan tangan, tetapi aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Jangan meremehkan warisan Raja Iblis. Selain itu, bahkan jika kau membunuhku, kau masih harus bertarung sampai mati. Haha, aku menyarankanmu untuk berhati-hati dengan orang-orang di sebelahmu. Jangan disergap oleh orang-orang di sebelahmu saat kau mencoba yang terbaik untuk menghadapiku. Haha, aku sarankan kamu untuk berhati-hati dengan orang di sebelahmu. Jangan sampai kamu disergap oleh orang di sebelahmu saat kamu sedang bertarung. Kata-kata terakhir Bailan mengingatkan mereka bahwa di tengah pertarungan, mereka tidak punya pilihan selain menjaga jarak dari Bailan. Mereka khawatir akan terluka. Karena itu, Bailan tidak dalam bahaya. Tinju ke Kaisaran Dewa Iblis. Bailan sekali lagi melancarkan pukulan sekuat tenaga dan menepis dua orang yang seperti belatum di tulangnya. Ekspresinya ganas. Dia seperti binatang buas saat dia berteriak dengan marah, karena kalian berdua seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku, Bailan, bisa saja mati, tetapi aku akan menyeret seseorang bersamaku. Siapa yang harus aku seret? 855 Tatapan dingin ini membuat Long Suke dan leluhur Jin sedikit khawatir. Mereka segera mundur beberapa langkah. Awalnya mereka mengira bisa membunuh Bailan dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu sulit dihadapi. Ketika mereka mundur, pertempuran terhenti sementara. Melihat luka-luka di tubuh Bailan, hati Long Chen tanpa sadar menjadi marah. Selangkah demi selangkah, Long Chen berjalan menuju ke arah tempat mereka bertiga bertarung. Lantai pagoda terbuat dari kristal hitam, dan ada lampu warna-warni yang mengalir di lantai. Itu sangat indah. Dinding sekeliling pagoda diukir dengan banyak gambar kuno, seperti manusia yang memakan daging mentah dan minum darah, binatang iblis yang kejam, dan sebagainya. Mendengar suara langkah kaki itu, Bailan dan dua orang lainnya gemetar ketakutan. Bagi mereka, hanya ada mereka bertiga di lantai tujuh, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lainnya. Bagi mereka, itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Siapa ini? Terdengar teriakan. Seorang pemuda jangkung dan tampan perlahan keluar dari kegelapan, dengan senyum jahat di wajahnya. Mereka menatapnya dan melihat bahwa pemuda ini adalah Long Chen yang sudah dikenalnya. Chen panjang. Ketiganya berseru tiga kali secara bersamaan. Di antara mereka, Bailan adalah yang paling terkejut. Dia sudah lama mengira bahwa Long Chen sudah mati. Dia tidak menyangka dia masih hidup dan muncul di sini dalam kondisi baik. Bagi leluhur Jin dan Long Suke, itu lebih merupakan kejutan. Namun, ketika mereka memikirkan seseorang, mereka tiba-tiba menjadi waspada. Long Chen, di mana Wu Lian? Bukankah dia bersamamu? Apakah dia di belakangmu? Dalam pandangan mereka, jika Long Chen bisa hidup dengan baik, maka Wu Lian pasti sama. Setelah bergegas sepanjang jalan, saat ini, mereka bertiga hampir kelelahan. Jika Wu Lian ada di sini saat ini, dia pasti bisa mengalahkan mereka bertiga dan mendapatkan harta karun dari lima kaisar. Mereka telah bekerja keras untuk mendekati harta karun kelima kaisar. Jika harta karun itu diambil oleh orang lain, siapa yang akan mau menerimanya? Wu Lian, karena kamu sudah di sini, cepatlah keluar. Bersembunyi tidak pantas untuk identitasmu. Tatapan leluhur Jin beralih ke orang-orang di belakang Long Chen. Saat ini, mereka bertiga berdiri dalam posisi segitiga. Tak satupun dari mereka yang pergi ke pintu berwarna-warni terlebih dahulu. Sambil berjaga-jaga terhadap Wu Lian, mereka juga berjaga-jaga terhadap dua lainnya. Leluhur Jin berteriak lama, tetapi tidak ada gerakan di belakang Long Chen. Jangan berteriak, dia tidak ada di sini. Long Chen terkekeh. Jika dia tidak ada di sini, lalu di mana dia? Bahkan kamu bisa datang ke sini, mengapa dia tidak ada di sini? Leluhur Jin dengan marah menegur Long Chen. Jika aku bilang dia dibunuh olehku, apakah kau akan percaya? Long Chen menyipitkan matanya dan menatap leluhur Jin dengan tajam. Membunuhnya. Haha, lelucon macam apa ini? Leluhur Jin tertawa terbahak-bahak. Leluhur Long Lan adalah Chen dan Lan. Long Chen adalah seorang junior, namun dia berbicara dengan nada seperti itu. Bukankah dia hanya mempermainkan mereka? Long Chen adalah seorang junior, namun dia berbicara dengan nada seperti itu. Pada saat ini, ekspresi Bai Lan berubah lagi dan lagi. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa aura Long Chen berbeda. Mungkinkah ini aura alam surga? Kebahagiaan muncul di hati Bai Lan. Dia tahu bahwa ketika Long Chen berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi, dia sudah bisa membunuh seorang kultifator di tingkat pertama alam bela diri langit. Ketika dia mencapai alam bela diri langit, kemampuan bertarungnya akan meningkat, dan dia mungkin benar-benar bisa berbagi beban sebagai lawan untuk Bai Lan. Kekhawatirannya hanya di mana Wu Lian berada. Long Chen, bisakah kau menghadapi Long Suke? Bai Lan bertanya langsung. Mendengar ini, ekspresi leluhur Jin dan Long Suke berubah. Long Chen dan Bai Lan seperti besi. Jika mereka bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa kekuatan Long Chen tidak setingkat mereka. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen berjalan ke arah mereka bertiga. Dia melirik mereka berdua dan berkata, Paman Bai, istirahatlah. Aku akan membantumu mengalahkan mereka berdua. Bai Lan terkejut. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Dia tahu bahwa Long Chen tidak pernah berbicara besar. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka? Dia ingat bahwa Long Chen telah menghilang secara misterius dan sekarang dia muncul kembali secara misterius. Sesuatu pasti telah terjadi yang membuat kekuatan Long Chen meningkat pesat. Datang dan coba. Bai Lan setuju. Jika Long Chen tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa ikut bertarung. Dengan bantuan Long Chen, hasilnya akan jauh lebih baik. Paling tidak, dia bisa berbagi beban dengan Bai Lan untuk sementara waktu. Mendengar percakapan antara Bai Lan dan Long Chen, leluhur Jin dan Long Suke saling memandang dan tertawa. Leluhur Jin berkata, kalau begitu, aku akan melawan Long Chen. Kakak Long Suke, tunggu saja. Kita akan bergandengan tangan untuk menghadapi Bai Lan. Tak seorang pun dari kita dapat mengambil harta karun dari lima kaisar, jadi kita akan membaginya secara merata. Leluhur Jin, silakan. Aku akan membantumu mengawasi Bai Lan, kata Long Suke sambil tersenyum. Pada momen krusial ini, setiap keputusan dapat memengaruhi kepemilikan akhir harta lima kaisar. Long Chen, kemarilah dan mati. Jin Zu tidak berani pergi terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Kalau tidak, akan merepotkan untuk pergi ke pintu berwarna-warni itu. Benarkah begitu? Pada saat itu, aura Long Chen berubah drastis. Dia yang tadinya pendiam, dalam waktu singkat, telah memancarkan aura seorang kultifator tingkat kedua dari alam surga. Kepadatan ki sejatinya bahkan melampaui milik orang lain, dan ini bahkan dalam situasi di mana dia tidak menggunakan transformasi jiwa naganya. Domain 3000 Bintang Dengan suara gemerisik, tombak hitam dan emas muncul di tangan Long Chen. Separuhnya penuh dengan panas, separuhnya lagi sangat dingin. Alam bela diri surga Ekspresi leluhur Jin dan Long Suke berubah. Kamu baru menyadarinya. Long Chen menatap leluhur Jin sambil tersenyum sambil bermain dengan domain 3000 Bintang. Memangnya kenapa kalau kamu sudah mencapai alam bela diri surga di usia muda? Kamu tetap akan mati. Gunakan transformasi jiwa binatangmu, jangan buang-buang waktuku, kata leluhur Jin sambil tertawa. Aku tidak perlu bertransformasi untuk menghadapimu, kata Long Chen. Long Chen menggumamkan beberapa patah kata dengan pelan. Tiba-tiba, sosoknya bergerak. Begitu cepat. Kecepatan Long Chen begitu cepat sehingga leluhur Jin tercengang. Bahkan dia sendiri tidak bisa melepaskan kecepatan seperti itu. Embryo pedang bawaan yin dan yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tinju leluhur emas matahari agung. Jin Su ketakutan dengan kecepatan Long Chen yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia segera melancarkan serangan terkuatnya. Sebuah tinju raksasa muncul dan memancarkan cahaya kemasan saat bergemuruh ke arah Long Chen. Hancurkan! Teriak Long Chen. Kekuatan domen 3000 bintang di tangannya benar-benar dilepaskan. Kekuatan serangannya yang 10 kali lipat memungkinkan serangan biasa Long Chen mencapai serangan terkuat lapisan Tian Qi ketiga. Ujung domen 3000 bintang menembus tinju Jin Su. Itu seperti jarum tak terlihat yang menusuk bahu Jin Su. Ah! Leluhur Jin menjerit dengan sedih. Long Chen mengerahkan tenaga dan membalikkan lelaki tua itu, langsung memakunya ke tanah. Di bawah kekuatan medan bintang 3000, bahkan tanah pun retak. Wajah leluhur Jin menjadi pucat dan dia berteriak kesakitan. Long Chen berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Bai Lan dan Long Su Ke tercengang. Dia membunuh leluhur Jin dengan satu serangan. Long Chen jauh lebih kuat dari leluhur Jin dan kita. Bai Lan dan Long Su Ke tercengang. Long Chen tidak membunuh leluhur Jin. Jika dia mau, domen 3000 bintang akan menusuk kepala leluhur Jin. Ini, wajah Long Su Ke menjadi pucat. Dia menunjuk ke arah Long Chen dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Bai Lan tahu bahwa Long Chen kuat, dia tidak menyangka dia bisa sekuat itu. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, dia bisa dengan mudah membunuhku. Apakah aku berhalusinasi? Dalam waktu yang singkat, dia telah menembus level kedua alam bela diri surga dan kekuatan bertarungnya sudah melampaui level kultivasinya. Apa yang terjadi? Bai Lan bingung. Namun, secara keseluruhan, itu adalah hal yang hebat baginya. Meskipun Bai Lan juga menginginkan harta karun dari lima kaisar, dia akan yakin jika harta karun itu berada di tangan Long Chen. Orang yang paling tidak percaya sebenarnya adalah Jin Su. Dialah yang benar-benar menghadapi serangan Long Chen, jadi dia tahu betapa mengerikannya Long Chen. Long Chen dengan mudah berhasil menembus serangan terkuatnya, memberinya cedera yang hampir fatal. Bahunya terasa sakit sekali. Bahunya telah tertusuk langsung. Tanpa waktu sebulan, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan skill pertempuran. Hari ini aku tidak ingin membunuh siapapun, jadi aku akan mengampuni nyawamu. Kalau begitu, sebaiknya kau patuh. Memang benar kau seniorku, tetapi yang kuat dihormati. Kekuatanku saat ini jauh melampaui kekuatanmu, jadi jangan anggap remeh senioritasmu itu. Aku berani mengatakan bahwa jika kau melakukan hal lain, aku bisa mengirimmu ke neraka dalam sekejap. Long Chen menatap leluhur Jin dari atas dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Leluhur Jin menganggup tanpa daya. Dia sepenuhnya yakin dengan kekuatan Yefutian yang tak terhentikan. Aku kalah. Aku, leluhur Jin, dan aliansi lima elemen akan mundur. Bagus. Long Chen tersenyum, lalu menatap Long Suke dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa keputusanmu? Long Suke mundur dua langkah, menatap Long Chen dengan kaget dan kemudian menatap kondisi menyedihkan leluhur Jin. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, dengan kekuatanmu saat ini, kau tak terkalahkan di wilayah kerajaan Segudang. Saat kau kembali ke wilayah kerajaan Segudang, kau akan menjadi penguasa sepuluh ribu kerajaan. Aku, Long Suke, akan bersujud dalam kekaguman. Penguasa sepuluh ribu kerajaan. Jika dia kembali ke domen kerajaan Segudang, Long Chen secara alami layak menyandang gelar ini. Namun, dia masih muda. Wilayah miryat kingdoms bukanlah ambisinya. Long Chen, bailan tersenyum pahit pada pemuda itu, tidak tahu harus berkata apa. Pergilah, ambil harta karun kelima kaisar. Dengan kekuatan Long Chen yang biasa saja, tiga orang lainnya tidak berani melakukan gerakan apapun. Long Chen menatap pintu berwarna-warni itu. Feng Yangzi telah memperingatkannya untuk tidak menyentuh benda-benda di dalamnya. Jadi, harta karun itu pasti ada di suatu tempat lain. Dia berkata kepada Bailan, jangan khawatir, obati lukamu dulu. 856. Chen panjang. Bailan buru-buru mengingatkannya. Dengan kecepatan Long Chen, dia seharusnya bisa menghentikan Long Suke dengan mudah. Oleh karena itu, Bailan tidak bergerak dan malah memperingatkan Long Chen. Long Suke sudah menyerah. Siapa yang tahu bahwa dia akan begitu berani mempertaruhkan nyawanya dan menyerbu ke arah pintu warna-warni itu. Setelah mendengar peringatan Bailan, perilaku Long Chen agak aneh. Dia tidak peduli dengan Long Suke dan berdiri di tempat. Dia memandang tubuh Long Suke dengan acuh-ta'acuh dan langsung memasuki pintu warna-warni. Long Chen, ada apa denganmu? Bailan dan leluhur Jin menatap Long Chen dengan kaget. Mereka tidak dapat memahami tindakan Long Chen sekarang. Bukankah dia memberikan harta karun lima kaisar, hal terpenting di alam rahasia lima kaisar, kepada Long Suke tanpa imbalan apapun? Apakah Long Chen bodoh? Menghadapi pertanyaan dari keduanya, Long Chen memikirkannya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia berkata, Aku sedang melamun tadi. Aku akan mengejarnya sekarang. Pintu warna-warni itu belum ditutup. Setelah berkata demikian, Long Chen melangkah beberapa langkah dan pandangannya tertuju pada leluhur Jin. Jangan main-main denganku selagi aku di sana. Meskipun Long Suke sudah masuk, Long Chen masih tidak tergesa-gesa dan tersenyum pada leluhur Jin. Senyum ini membuat rambut leluhur Jin berdiri tegak. Kau sudah melumpuhkan salah satu lenganku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Leluhur Jin tersenyum pahit. Cepat masuk. Jangan biarkan harta karun lima kaisar jatuh ke tangan Long Suke. Kalau tidak, aku tidak akan puas. Long Chen, jangan khawatir. Dengan aku yang mengawasi, kamu tidak bisa melakukan apapun. Long Chen awalnya berpikir akan lebih mudah untuk membunuh mereka, tetapi begitu mereka mati, wilayah kerajaan 10 ribu pasti akan kacau balau. Pada saat itu, banyak orang pasti akan mati, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bailan memang mampu membuat Jin Zupatu, jadi Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung berlari ke pintu warna-warni itu. Pintunya tidak tertutup karena hanya ada satu orang yang masuk, yang berarti bahwa meskipun ada satu orang di dalam, masih ada kesempatan untuk bertanding. Mengapa Feng Yang Zi tidak mengizinkanku mendapatkan benda di pintu lima warna itu? Apa masalahnya? Di mana harta karun lima kaisar? Feng Yang Zi adalah orang yang membuat Long Chen mencapai apa yang dimilikinya saat ini, dan dia masih menunggu Long Chen untuk membalas dendamnya. Tidak mungkin baginya untuk menyakiti Long Chen. Dia memberitahu Long Chen untuk tidak membawa benda itu ke dalam pintu warna-warni, jadi pasti ada alasannya. Mungkinkah benda di dalam pintu lima warna ini adalah harta karun lima kaisar? Jika itu adalah harta karun lima kaisar, apakah dia, Long Chen, benar-benar tidak akan mengambilnya? Pikiran Long Chen kacau balau. Setelah melewati pintu warna-warni, Long Chen tiba di sebuah terowongan gelap. Long Suke itu mungkin khawatir Long Chen akan menyusulnya, jadi dia melewati terowongan sempit itu dalam waktu singkat. Dia tidak tahu ke mana dia pergi. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru melangkah maju. Di sekelilingnya, ada ukiran-ukiran hitam. Ukiran-ukiran ini sama dengan ukiran-ukiran di luar. Mereka adalah manusia-manusia zaman dahulu yang memakan daging mentah dan meminum darah. Ada juga ukiran-ukiran binatang buas yang kuat. Dari arti ukiran-ukiran ini, seharusnya ini adalah pertarungan. Di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, ada lima makhluk yang sangat mempesona. Mereka melayang di udara, masing-masing bersinar dengan cahaya. Warna cahayanya berbeda. Tampaknya cahaya-cahaya ini memiliki warna. Kelima orang dalam ukiran itu pastilah lima kaisar. Saat Long Chen melangkah maju, jari-jarinya dengan lembut menyentuh benda-benda ini. Perasaan dingin dan familiar muncul secara spontan. Dia terus bergerak maju. Dengan kecepatannya, dia dengan cepat mengejar Long Suke. Ketika Long Suke merasakan kehadirannya, dia langsung ketakutan. Dia menggunakan kecepatan terkuatnya untuk melakukan perlawanan terakhir. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di depannya. Dia bisa melihat bahwa seharusnya ada sebuah ruangan kecil di ujung terowongan gelap ini. Jika harta karun lima kaisar ada di sana, kemungkinan besar harta karun itu ada di ruangan kecil itu. Memikirkan hal ini, Long Suke menjadi sangat bersemangat. Selama aku mendapatkan barang-barang ini, aku bisa bersembunyi dan berkultivasi. Jabatan penguasa kerajaan segudang pasti akan menjadi milikku. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya di wilayah kerajaan segudang, dan sekarang, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Kekayaan dan kehormatan datang dari bahaya. Aku harap keputusanku kali ini benar. Ledakan. Dengan kecepatan terakhirnya, Long Suke bergegas masuk ke ruangan kecil itu. Long Chen mengikutinya dari dekat. Dia tidak bermaksud mengambil barang-barang di dalam pintu lima warna itu. Dia hanya ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika Long Suke bergegas masuk ke dalam ruangan, cahaya lima warna tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Long Chen. Long Chen hanya bisa melihat pemandangan di dalam melalui cahaya tersebut. Di dalam ruangan kecil berwarna kuning redup, Suke yang tinggi melihat kejadian ini, seakan-akan dia baru saja kembali dari pintu kematian, tertawa terbahak-bahak, terengah-engah. Anak muda, maafkan aku. Aku, Long Suke, akan dengan senang hati menerima harta karun dari lima kaisar. Sambil berkata demikian, Long Suke dengan hati-hati melihat benda-benda di dalamnya. Ruangan kecil itu kosong, tetapi di tengah ruangan, ada peti harta karun kuno. Ukuran peti harta karun ini mungkin muat untuk satu orang. Kelihatannya biasa saja, tetapi justru karena biasa saja, peti ini menarik. Dilihat dari gaya peti harta karun itu, tampaknya peti itu berasal dari 10 ribu tahun yang lalu. Apakah ini harta karun lima kaisar? Mata Long Suke panas. Dia tidak peduli dengan Long Chen dan bergegas menuju ledakan itu. Tangannya dengan lembut menyentuh peti harta karun dan tiba-tiba mengerahkan tenaga, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat membuka peti harta karun itu sama sekali. Saat peti harta karun itu dibuka, sebuah formasi cahaya kecil bersinar. Ada pola dan simbol yang rumit, yang membuat Long Suke bingung. Aku tidak bisa membukanya. Long Suke terkejut dan segera mengerahkan tenaga. Apakah formasi cahaya ini merupakan suatu batasan? Dan batasan ini tampaknya sangat rumit, Long Suke dengan sedih menemukan bahwa memang demikian adanya. Untungnya, cahaya lima warna dapat menghalangi Long Chen, jadi dia punya waktu untuk memikirkan hal-hal di dalam peti harta karun. Di luar, Long Chen berpikir dengan hati-hati. Harta karun kaisar lima seharusnya tidak ada di peti harta karun ini. Feng Yangzi berkata bahwa benda-benda di dalam pintu lima warna seharusnya bernilai peti harta karun ini. Kalau begitu, pasti ada di tempat lain. Di mana itu? Long Chen tidak peduli dengan Long Suke yang berusaha keras untuk menghilangkan batasan itu. Di matanya, Long Suke hanyalah orang gila. Jika bukan karena Long Chen yang memperlakukannya sebagai eksperimen, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh peti harta karun itu. Terlebih lagi, jika Long Chen adalah orang pertama yang memasuki ruangan kecil itu, dia mungkin telah terhalang oleh cahaya lima warna dan tidak bisa keluar sama sekali. Di mana harta karun lima kaisar? Yang mengejutkan Long Suke adalah Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Dia tahu bahwa dia tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan harta karun itu, jadi dia memilih untuk pergi. Long Suke tersenyum. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu. Dia memegang peti harta karun itu erat-erat di tangannya dan dengan hati-hati melihat batasannya. Akan lebih baik jika dia bisa melepaskannya sekarang. Jika tidak bisa, dia bisa menemukan hutan lebat dan memikirkannya selama delapan hingga sepuluh tahun. Mereka bisa memasuki alam mistis lima kaisar dan masih memiliki kunci lima kaisar. Dia tahu bahwa karena lima kaisar mengizinkan mereka masuk, mereka pasti akan mengirim mereka keluar setelah mereka mendapatkan harta karun lima kaisar. Aku mendapatkan harta karun lima kaisar. Mengapa mereka belum mengirimku keluar? Long Suke sedikit bingung, tetapi dia tidak memikirkannya. Sebaliknya, dia fokus mempelajari peti harta karun di depannya. Mungkin karena aku tidak menghilangkan batasannya. Aku tidak tahu berapa lama film tipis itu bisa bertahan. Sepertinya aku harus bergegas. Di luar terowongan, Long Chen tampak kebingungan. Ia berjalan melewati dinding yang penuh dengan ukiran relief. Tangannya dengan lembut menutupi ukiran yang tidak rata. Ini sudah level tertinggi. Feng Yangzi pasti berharap aku akan mendapatkan harta karun lima kaisar. Itulah sebabnya dia mengirimku ke sini. Jadi, di mana harta karun lima kaisar? Long Chen terus memikirkan pertanyaan ini. Pada saat ini, dia berdiri di depan gambar lima kaisar dan menatap para ahli yang kuat. Hei, keledai bodoh. Apa kau lupa tentang kunci lima warna yang kau dapatkan di alam dewa apili? Tiba-tiba Kiten berkata dengan nada meremehkan. Long Chen terkejut. Ia berkata, Jadi begitulah adanya. Kunci lima warnaku bukanlah kunci menuju alam mistik lima kaisar. Itu adalah kunci sebenarnya menuju harta karun lima kaisar. Setelah mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan kunci lima warnanya dari alam kekosongan besar. Kunci lima warna ini bersinar dengan cahaya lima warna. Di terowongan gelap ini, cahaya itu langsung menerangi sekeliling Long Chen, begitu pula mural di sekitarnya. Ini. Saat kunci lima warna itu dikeluarkan, Long Chen merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan. Aura yang familiar menyelimutinya. Long Chen merasa seperti melihat seorang tetua yang ia hormati saat ia masih sangat muda. Kunci lima warna di tangannya tiba-tiba berubah sedikit. Kelima warna itu benar-benar terpisah dari kunci dan berubah menjadi lima titik cahaya yang berkedip-kedip. Yaitu emas, hijau, hitam, merah, dan kuning. Kelima titik cahaya ini bergerak ke arah lima kaisar di mural. Di terowongan gelap ini, kelima titik cahaya ini tampak seperti kunang-kunang. Kemudian, kelima titik cahaya itu menempel pada lima kaisar di mural tersebut. Melihat mural tersebut, lima kaisar bersinar terang. Long Chen merasa seperti kembali ke perang besar dari 10 ribu tahun yang lalu. Teriakan perang memenuhi udara. Di antara umat manusia dan miriat Kingdoms Domain, lima ahli super memorbankan diri mereka untuk mengusir binatang buas besar keluar dari miriat Kingdoms Domain. Harganya adalah kematian mereka dan pembentukan pemakaman primordial. 857 Di dalam ruangan yang remang-remang, Long Suke masih asyik mempelajari peti harta karun itu. Di luar pintu warna-warni, Bailan berdiri dan mengawasi Jin Zu yang terluka. Seiring berjalannya waktu, tetap saja tidak ada gerakan. Mereka menjadi semakin cemas. Ini. Ketika cahaya warna-warni itu menghilang dari pandangannya, Long Chen merasa seolah-olah dia telah tiba di tengah padang rumput. Seluruh tubuhnya ditutupi rumput yang rimbun, dan langit dipenuhi sinar matahari yang hangat. Di kejauhan, sekawanan domba berada di bawah kendali para penggembala, memakan rumput dengan tertib. Sekelompok kuda yang bagus berlari kencang melewati matanya. Anak. Teriakan itu membuat Long Chen tersadar. Ia melihat ke depannya. Di depannya, ada empat bola cahaya yang berubah menjadi empat lelaki tua. Keempat bola cahaya itu berwarna emas, biru kehijauan, hitam, dan kuning. Keempat lelaki tua yang berubah itu juga memiliki warna yang sama. Senior, apakah kalian lima kaisar dari puluhan ribu tahun yang lalu? Junior Long Chen menyapa kalian. Orang-orang ini memang tokoh yang terhormat, jadi Long Chen buru-buru membungkuk kepada mereka. Tetapi bukankah seharusnya ada lima kaisar lima? Mengapa hanya ada empat? Seolah merasakan keraguan Long Chen, salah satu lelaki tua yang diselimuti cahaya kemasan berkata, si tua empat adalah orang yang memberimu kunci lima warna. Dia sudah lama meninggalkan kita. Untuk memberikan kunci itu, dia pasti telah menghabiskan kekuatan roh bela diri dewanya. Ahli roh bela diri dewa dapat menyatukan roh bela diri dewa mereka menjadi satu. Dengan dukungan energi, roh bela diri dewa dapat hidup sangat lama. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, selama roh bela diri dewa ada di sana, ia dapat pulih. Yang ada di alam api ilahi jauh adalah kaisar merah dari lima kaisar. Dengan kata lain, kamu sudah tahu kalau aku akan datang ke sini, Long Chen bertanya dengan cepat. Dia tidak menyangka kunci lima warna itu adalah kunci untuk datang ke sini. Saat itu, lima kaisar memberinya kunci itu. Tampaknya Long Chen memang penerus pilihan mereka. Benar sekali. Saat kau menginjakan kaki di dinasti dewa Wushu Sage, situ empat merasakan keberadaan roh bela diri naga. Itulah sebabnya dia memberimu kunci lima warna. Itu untukmu datang ke sini hari ini. Sudah terlalu lama. Bahkan jika kita tidak bergerak atau berbicara, roh bela diri dewa tidak akan bertahan lama. Untungnya, kau muncul di saat-saat terakhir. Kata lelaki tua lain dalam cahaya hitam. Inilah kaisar mistik. Jadi, mereka sudah merencanakan ini. Memikirkan hal ini, Long Chen sangat senang. Ini berarti bahwa para senior ini telah merasakan potensinya, dan bersiap untuk memberikan warisan mereka kepadanya. Mereka semua tahu tentang roh bela diri naga. Kita telah menunggu di alam mistis lima kaisar selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada orang yang cocok untuk mewarisi warisan kita. Ras iblis mengincar hal-hal yang kita tinggalkan. Karena itu, si tua empat tidak punya pilihan selain pergi ke wilayah kerajaan segudang untuk menemukan orang yang cocok dan memberinya kunci lima warna. Tentu saja, bisa datang ke tempat ini juga membuktikan bahwa kamu memang luar biasa. Kaisar kuning dalam cahaya kuning berkata sambil tersenyum. Si tua empat masih belum kembali. Kurasa roh bela diri dewa telah kelelahan. Setelah beberapa dari kita selesai, kita bisa pergi dengan tenang. Roh bela diri naga adalah seniman bela diri paling berbakat di dunia. Mereka mewarisi esensi dan darah naga ilahi purba. Bahkan naga merah, naga biru, dan sebagainya yang terlemah. Bagi kita, mereka telah melampaui kefanaan dan memasuki alam bela diri dewa. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mencapai alam bela diri dewa. Adapun kamu, bahkan kami tidak dapat melihat darah naga di tubuhmu. Kamu setidaknya adalah naga kelas atas. Kamu lahir di wilayah kerajaan segudang dan merupakan salah satu dari orang-orang kami. Yang lebih penting, hatimu murni dan kamu tegas dalam membunuh. Kamu memiliki sikap seorang raja. Kamu, Longchen, adalah satu-satunya penerus yang telah kami pilih berlima dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Kata Kaisar Emas itu dengan penuh semangat. Tampaknya lima Kaisar tahu banyak tentang Longchen. Apakah mereka memperlakukanku seperti ini karena mereka ingin mempersiapkanku menjadi penguasa miriat Kingdoms Domain dan melindunginya? Ini adalah pertanyaan yang membingungkan di hati Longchen. Dia ingin pergi ke Domain Kaisar, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan lima Kaisar dan mewarisi warisan mereka, lalu memerintah Domain Kerajaan Segudang dan melindunginya seperti yang mereka lakukan. Saat memikirkan hal ini, Longchen berkata dengan getir, Senior, jika aku mewarisi warisan kalian, aku harus tetap berada di wilayah Kerajaan sepuluh ribu dan melindunginya. Namun, aku masih ingin pergi ke wilayah Kaisar. Tidak apa-apa. Kaisar Emas dan yang lainnya saling memandang dan terkeke pelan. Potensimu jauh melampaui kami dan prestasimu di masa depan akan lebih besar dari kami. Jika kau tetap tinggal di Myriad Kingdoms Domain, bakatmu akan sia-sia. Jadi kau harus pergi ke Three Great Emperor Domain. Para Senior, apakah kalian tidak takut kalau aku tidak akan pernah kembali? Tanya Longchen. Kau memiliki darah Myriad Kingdoms Domain di tubuhmu. Sekarang karena tidak ada bencana di sini, kau dapat melebarkan sayapmu dan terbang tinggi ke langit. Kami hanya berharap jika Myriad Kingdoms Domain menghadapi bencana yang tak tertahankan, kau dapat kembali dan mendukung kami jika kau cukup kuat. Wilayah Myriad Kingdoms adalah kampung halaman Longchen. Banyak kenalan Longchen tinggal di sini, jadi wajar saja jika dia bisa melakukan ini. Setelah mendengar ini, Longchen merasa sedikit tersentuh. Meskipun orang-orang tua ini telah meninggal, mereka masih ingat kampung halaman mereka. Selain itu, mereka sangat toleran terhadap Longchen. Ekspresi Longchen tampak serius saat dia berkata, Aku, Longchen, dapat berjanji kepadamu bahwa selama aku kuat, tidak peduli apapun yang terjadi di wilayah kerajaan segudang, selama ada masalah di sini, aku pasti akan kembali. Bagus, bagus. Para lelaki tua itu mengelus jenggot panjang mereka dan terkekeh. Senyum mereka dipenuhi rasa puas dari lubuk hati mereka. Longchen juga sangat tersentuh. Kami telah mengamati mu sejak lama. Kau anak yang baik. Meskipun kau sedikit haus darah, bersikap baik hati dan benar secara membabi buta bukanlah cara seorang penguasa. Penguasa sejati adalah orang yang membunuh dengan tegas. Kau layak mendapatkan semua yang telah kami tinggalkan untukmu. Tidak banyak waktu tersisa. Para iblis di luar sana masih menunggumu. Aku akan memberikan semua yang telah kutinggalkan kepadamu. Supreme Jin menatap orang-orang di sampingnya dan berbicara sambil tersenyum. Setan sudah ada di luar. Longchen tahu bahwa mereka pasti akan muncul. Memang benar. Namun, dia tidak khawatir saat ini. Jika kelima kaisar tidak khawatir, apa yang perlu dia khawatirkan? Pada saat ini, lima kaisar menyerahkan warisan mereka kepada Longchen. Di antara mereka, Supreme Jin yang lembut dan berbudiluhur berkata, kami berlima sebenarnya diajari oleh orang yang sama. Dia beberapa ribu tahun lebih tua dari yang tertua di antara kami. Saya khawatir legendanya sudah sepenuhnya hilang sekarang. Guru terhormat kami adalah orang terhebat dalam sejarah wilayah kerajaan Segudang. Kami dengan hormat memanggilnya sebagai kaisar manusia. Benar sekali. Guru terhormat kami telah meninggal terlalu lama. Kami berlima akhirnya mencapai peringkat pertama alam bela diri ilahi. Guru terhormat kami adalah satu-satunya kultifator di wilayah kerajaan Segudang yang telah mencapai peringkat kedua alam bela diri ilahi. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk maju. Kami berlima terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah menghabiskan semua potensi kami, kami masih tidak dapat mencapai peringkat kedua alam bela diri ilahi. Guru terhormat kami menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba mencapai peringkat ketiga alam bela diri ilahi. Pada akhirnya, ia meninggal karena usia tua. Supreme Jin mendesah saat ia menceritakan periode sejarah ini. Kami hanyalah lima orang yang bangkit kekekuasaan dengan melangkah di pundak para raksasa. Guru terhormat kami adalah kekuatan sejati. Bahkan setelah kami mencapai alam bela diri ilahi, keterampilan tempur alam bela diri ilahi yang kami kembangkan sebenarnya berasal dari guru terhormat kami. Keterampilan tempur alam bela diri ilahi sangat berharga. Itu adalah harta paling berharga di dunia. Di wilayah kerajaan Segudang, hanya ada satu keterampilan tempur alam bela diri ilahi. Saat itu, kami berlima menggunakan keterampilan tempur ini. Sekarang, aku akan menyerahkannya kepadamu. Saat berbicara, Supreme Jin mengarahkan jarinya dan sebuah perkamen tua dengan aura kuno muncul di depan mata Longchen. Perkamen ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tampaknya dapat dirobek-robek hanya dengan sekali sobekan. Keterampilan bertarung alam bela diri suci. Mata Longchen menatap penuh semangat ke arah perkamen itu. Meskipun perkamen itu tampak sangat biasa, Longchen hanya meliriknya sekilas sebelum dia merasa takut dengan aura luas di dalamnya. Ini adalah aura seseorang yang berdiri di puncak dunia, seseorang yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dari perkamen ini, aku dapat mengatakan bahwa kaisar manusia di masa lalu adalah kultifator terkuat di puncak dunia. Dialah yang pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Longchen berpikir dengan penuh semangat. Dia bisa membayangkan bahwa sosok agung yang memandang rendah semua gunung lain telah muncul di wilayah kerajaan segudang saat itu. Dia tak terkalahkan di dunia dan memandang rendah semua makhluk hidup. Hanya seorang ahli seperti itu yang dapat memiliki keterampilan bertarung yang begitu luas, menghina, dan mendominasi. Nama dari keterampilan tempur alam bela diri ilahi ini adalah Seni Kaisar Manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, Seni Kaisar Manusia adalah milikmu. Kamu memiliki hak untuk menggunakannya dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Longchen, ambillah. Supreme Jin melambaikan tangannya dan Seni Kaisar Manusia terbang ke arah Longchen. Longchen menerima perkamen yang berisi Seni Kaisar Manusia dan merasa sangat gembira. Seni Kaisar Manusia adalah satu-satunya keterampilan tempur alam bela diri ilahi di wilayah kerajaan segudang. Kaisar Manusia dan lima kaisar telah menggunakannya untuk membunuh banyak lawan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa menjadi sederhana? Keterampilan bertarung alam bela diri suci benar-benar berbeda dari keterampilan bertarung alam bela diri kerajaan. Bahkan di tiga wilayah Kekaisaran Besar, kebanyakan orang tidak akan mampu memiliki keterampilan tempur alam bela diri ilahi. Namun, Longchen telah memperolehnya ketika ia baru saja menerobos ke lapisan kedua alam bela diri surgawi. Terima kasih banyak, para senior. Longchen pasti akan bekerja keras dan menguasai keterampilan tempur ini secepat mungkin, kata Longchen dengan penuh semangat. Tidak usah terburu-buru. Keterampilan tempur alam bela diri ilahi menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Yuan sejati Anda masih jauh dari mampu mendukungnya. Saat Anda mencapai lapisan kelima alam bela diri surga, Anda seharusnya dapat menggunakan bentuk dasar keterampilan tempur tersebut. Kaisar Huang berkata sambil terkekeh. Keempat lelaki tua ini semuanya sangat ramah. Mereka berbicara dengan kecepatan yang stabil seolah-olah mereka telah mengalami banyak hal di dunia. Di hadapan mereka, Longchen benar-benar terasa seperti seorang junior. 858. Di dalam ruangan yang remang-remang, Longsuke masih asyik mempelajari peti harta karun itu. Di luar pintu warna-warni, Bailan berdiri dan mengawasi Jin Su yang terluka. Seiring berjalannya waktu, tetap saja tidak ada gerakan. Mereka menjadi semakin cemas. Ini. Ketika cahaya warna-warni itu menghilang dari pandangannya, Longchen merasa seolah-olah dia telah tiba di tengah padang rumput. Seluruh tubuhnya ditutupi rumput yang rimbun, dan langit dipenuhi sinar matahari yang hangat. Di kejauhan, sekawanan domba berada di bawah kendali para penggembala, memakan rumput dengan tertib. Sekelompok kuda yang bagus berlari kencang melewati matanya. Anak. Teriakan itu membuat Longchen tersadar. Ia melihat ke depannya. Di depannya, ada empat bola cahaya yang berubah menjadi empat lelaki tua. Keempat bola cahaya itu berwarna emas, biru kehijauan, hitam, dan kuning. Keempat lelaki tua yang berubah itu juga memiliki warna yang sama. Senior, apakah kalian lima kaisar dari puluhan ribu tahun yang lalu? Junior Longchen menyapa kalian. Orang-orang ini memang tokoh yang terhormat, jadi Longchen buru-buru membungku kepada mereka. Tetapi bukankah seharusnya ada lima kaisar lima? Mengapa hanya ada empat? Seolah merasakan keraguan Longchen, salah satu lelaki tua yang diselimuti cahaya kemasan berkata, si tua empat adalah orang yang memberimu kunci lima warna. Dia sudah lama meninggalkan kita. Untuk memberikan kunci itu, dia pasti telah menghabiskan kekuatan roh bela diri dewanya. Ahli roh bela diri dewa dapat menyatukan roh bela diri dewa mereka menjadi satu. Dengan dukungan energi, roh bela diri dewa dapat hidup sangat lama. Bahkan jika tubuhnya terluka parah, selama roh bela diri dewa ada di sana, ia dapat pulih. Yang ada di alam api ilahi jauh adalah kaisar merah dari lima kaisar. Dengan kata lain, kamu sudah tahu kalau aku akan datang ke sini, Longchen bertanya dengan cepat. Dia tidak menyangka kunci lima warna itu adalah kunci untuk datang ke sini. Saat itu, lima kaisar memberinya kunci itu. Tampaknya Longchen memang penerus pilihan mereka. Benar sekali. Saat kau menginjakan kaki di dinasti dewa Wushu Sage, si tua empat merasakan keberadaan roh bela diri naga. Itulah sebabnya dia memberimu kunci lima warna. Itu untukmu datang ke sini hari ini. Sudah terlalu lama. Bahkan jika kita tidak bergerak atau berbicara, roh bela diri dewa tidak akan bertahan lama. Untungnya, kau muncul di saat-saat terakhir. Kata lelaki tua lain dalam cahaya hitam. Inilah kaisar mistik. Jadi, mereka sudah merencanakan ini. Memikirkan hal ini, Longchen sangat senang. Ini berarti bahwa para senior ini telah merasakan potensinya, dan bersiap untuk memberikan warisan mereka kepadanya. Mereka semua tahu tentang roh bela diri naga. Kita telah menunggu di alam mistis lima kaisar selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada orang yang cocok untuk mewarisi warisan kita. Ras iblis mengincar hal-hal yang kita tinggalkan. Karena itu, si tua empat tidak punya pilihan selain pergi ke wilayah kerajaan segudang untuk menemukan orang yang cocok dan memberinya kunci lima warna. Tentu saja, bisa datang ke tempat ini juga membuktikan bahwa kamu memang luar biasa. Kaisar kuning dalam cahaya kuning berkata sambil tersenyum. Si tua empat masih belum kembali. Kurasa roh bela diri dewa telah kelelahan. Setelah beberapa dari kita selesai, kita bisa pergi dengan tenang. Roh bela diri naga adalah seniman bela diri paling berbakat di dunia. Mereka mewarisi esensi dan darah naga ilahi purba. Bahkan naga merah, naga biru, dan sebagainya yang terlemah. Bagi kita, mereka telah melampaui kefanaan dan memasuki alam bela diri dewa. Tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mencapai alam bela diri dewa. Adapun kamu, bahkan kami tidak dapat melihat darah naga di tubuhmu. Kamu setidaknya adalah naga kelas atas. Kamu lahir di wilayah kerajaan segudang dan merupakan salah satu dari orang-orang kami. Yang lebih penting, hatimu murni dan kamu tegas dalam membunuh. Kamu memiliki sikap seorang raja. Kamu, Longchen, adalah satu-satunya penerus yang telah kami pilih berlima dalam 10 ribu tahun terakhir. Kata kaisar emas itu dengan penuh semangat. Tampaknya lima kaisar tahu banyak tentang Longchen. Apakah mereka memperlakukanku seperti ini karena mereka ingin mempersiapkanku menjadi penguasa miriat kingdoms domain dan melindunginya? Ini adalah pertanyaan yang membingungkan di hati Longchen. Dia ingin pergi ke domain kaisar, jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan lima kaisar dan mewarisi warisan mereka, lalu memerintah domain kerajaan segudang dan melindunginya seperti yang mereka lakukan. Saat memikirkan hal ini, Longchen berkata dengan getir, Senior, jika aku mewarisi warisan kalian, aku harus tetap berada di wilayah kerajaan 10 ribu dan melindunginya. Namun, aku masih ingin pergi ke wilayah kaisar. Tidak apa-apa, kaisar emas dan yang lainnya saling memandang dan terkeke pelan. Potensimu jauh melampaui kami dan prestasimu di masa depan akan lebih besar dari kami. Jika kau tetap tinggal di miriat kingdoms domain, bakatmu akan sia-sia. Jadi kau harus pergi ke Three Great Emperor domain. Para senior, apakah kalian tidak takut kalau aku tidak akan pernah kembali? Tanya Longchen. Kau memiliki darah miriat kingdoms domain di tubuhmu. Sekarang karena tidak ada bencana di sini, kau dapat melebarkan sayapmu dan terbang tinggi ke langit. Kami hanya berharap jika miriat kingdoms domain menghadapi bencana yang tak tertahankan, kau dapat kembali dan mendukung kami jika kau cukup kuat. Wilayah miriat kingdoms adalah kampung halaman Longchen. Banyak kenalan Longchen tinggal di sini, jadi wajar saja jika dia bisa melakukan ini. Setelah mendengar ini, Longchen merasa sedikit tersentuh. Meskipun orang-orang tua ini telah meninggal, mereka masih ingat kampung halaman mereka. Selain itu, mereka sangat toleran terhadap Longchen. Ekspresi Longchen tampak serius saat dia berkata, Aku, Longchen, dapat berjanji kepadamu bahwa selama aku kuat, tidak peduli apapun yang terjadi di wilayah kerajaan segudang, selama ada masalah di sini, aku pasti akan kembali. Bagus, bagus. Para lelaki tua itu mengelus jenggot panjang mereka dan terkekeh. Senyum mereka dipenuhi rasa puas dari lubuk hati mereka. Longchen juga sangat tersentuh. Kami telah mengamatimu sejak lama. Kau anak yang baik. Meskipun kau sedikit haus darah, bersikap baik hati dan benar secara membabi buta bukanlah cara seorang penguasa. Penguasa sejati adalah orang yang membunuh dengan tegas. Kau layak mendapatkan semua yang telah kami tinggalkan untukmu. Tidak banyak waktu tersisa. Para iblis di luar sana masih menunggumu. Aku akan memberikan semua yang telah kutinggalkan kepadamu. Supreme Jin menatap orang-orang di sampingnya dan berbicara sambil tersenyum. Setan sudah ada di luar. Longchen tahu bahwa mereka pasti akan muncul. Memang benar. Namun, dia tidak khawatir saat ini. Jika kelima kaisar tidak khawatir, apa yang perlu dia khawatirkan? Pada saat ini, lima kaisar menyerahkan warisan mereka kepada Longchen. Di antara mereka, Supreme Jin yang lembut dan berbudiluhur berkata, kami berlima sebenarnya diajari oleh orang yang sama. Dia beberapa ribu tahun lebih tua dari yang tertua di antara kami. Saya khawatir legendanya sudah sepenuhnya hilang sekarang. Guru terhormat kami adalah orang terhebat dalam sejarah wilayah kerajaan Segudang. Kami dengan hormat memanggilnya sebagai kaisar manusia. Benar sekali. Guru terhormat kami telah meninggal terlalu lama. Kami berlima akhirnya mencapai peringkat pertama alam bela diri ilahi. Guru terhormat kami adalah satu-satunya kultifator di wilayah kerajaan Segudang yang telah mencapai peringkat kedua alam bela diri ilahi. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk maju. Kami berlima terjebak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah menghabiskan semua potensi kami, kami masih tidak dapat mencapai peringkat kedua alam bela diri ilahi. Guru terhormat kami menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba mencapai peringkat ketiga alam bela diri ilahi. Pada akhirnya, ia meninggal karena usia tua. Supreme Jin mendesah saat ia menceritakan periode sejarah ini. Kami hanyalah lima orang yang bangkit kekekuasaan dengan melangkah di pundak para raksasa. Guru terhormat kami adalah kekuatan sejati. Bahkan setelah kami mencapai alam bela diri ilahi, keterampilan tempur alam bela diri ilahi yang kami kembangkan sebenarnya berasal dari guru terhormat kami. Keterampilan tempur alam bela diri ilahi sangat berharga. Itu adalah harta paling berharga di dunia. Di wilayah kerajaan Segudang, hanya ada satu keterampilan tempur alam bela diri ilahi. Saat itu, kami berlima menggunakan keterampilan tempur ini. Sekarang, aku akan menyerahkannya kepadamu. Saat berbicara, Supreme Jin mengarahkan jarinya dan sebuah perkamen tua dengan aura kuno muncul di depan mata Longchen. Perkamen ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Tampaknya dapat dirobek-robek hanya dengan sekali sobekan. Keterampilan bertarung alam bela diri suci. Mata Longchen menatap penuh semangat ke arah perkamen itu. Meskipun perkamen itu tampak sangat biasa, Longchen hanya meliriknya sekilas sebelum dia merasa takut dengan aura luas di dalamnya. Ini adalah aura seseorang yang berdiri di puncak dunia, seseorang yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dari perkamen ini, aku dapat mengatakan bahwa kaisar manusia di masa lalu adalah kultifator terkuat di puncak dunia. Dialah yang pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Longchen berpikir dengan penuh semangat. Dia bisa membayangkan bahwa sosok agung yang memandang rendah semua gunung lain telah muncul di wilayah kerajaan Segudang saat itu. Dia tak terkalahkan di dunia dan memandang rendah semua makhluk hidup. Hanya seorang ahli seperti itu yang dapat memiliki keterampilan bertarung yang begitu luas, menghina, dan mendominasi. Nama dari keterampilan tempur alam bela diri ilahi ini adalah Seni Kaisar Manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, Seni Kaisar Manusia adalah milikmu. Kamu memiliki hak untuk menggunakannya dan mewariskannya ke generasi berikutnya. Longchen, ambillah. Supreme Jin melambaikan tangannya dan Seni Kaisar Manusia terbang ke arah Longchen. Longchen menerima perkamen yang berisi Seni Kaisar Manusia dan merasa sangat gembira. Seni Kaisar Manusia adalah satu-satunya keterampilan tempur alam bela diri ilahi di wilayah kerajaan Segudang. Kaisar Manusia dan lima kaisar telah menggunakannya untuk membunuh banyak lawan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa menjadi sederhana? Keterampilan bertarung alam bela diri suci benar-benar berbeda dari keterampilan bertarung alam bela diri kerajaan. Bahkan di tiga wilayah kekaisaran besar, kebanyakan orang tidak akan mampu memiliki keterampilan tempur alam bela diri ilahi. Namun, Longchen telah memperolehnya ketika ia baru saja menerobos ke lapisan kedua alam bela diri surgawi. Terima kasih banyak, para senior. Longchen pasti akan bekerja keras dan menguasai keterampilan tempur ini secepat mungkin, kata Longchen dengan penuh semangat. Tidak usah terburu-buru. Keterampilan tempur alam bela diri ilahi menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Yuan sejati Anda masih jauh dari mampu mendukungnya. Saat Anda mencapai lapisan kelima alam bela diri surga, Anda seharusnya dapat menggunakan bentuk dasar keterampilan tempur tersebut. Kaisar Huang berkata sambil terkekeh. Keempat lelaki tua ini semuanya sangat ramah. Mereka berbicara dengan kecepatan yang stabil seolah-olah mereka telah mengalami banyak hal di dunia. Di hadapan mereka, Longchen benar-benar terasa seperti seorang junior. 859. Apakah mereka semua mati? Longchen tercengang. Jejak kelima kaisar itu perlahan menghilang di depan matanya. Longchen merasa bahwa semua yang ada di depan matanya juga telah menghilang. Dia mendapati dirinya masih berdiri di terowongan yang gelap gulita. Di telapak tangannya, lima prasasti kaisar memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah telah menjadi batu permata yang paling indah. Di setiap prasasti kaisar ini, Longchen tampak melihat bayangan, dan setiap bayangan mewakili salah satu dari lima kaisar. Bayangan itu adalah lima kaisar. Mereka berkata bahwa mereka akan menemani Longchen untuk sementara waktu. Mungkin memang begitulah yang akan terjadi. Kelima kaisar telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Hanya kekuatan mereka yang masih ada di lima tanda kedaulatan agung, dalam bentuk dharma. Dengan kata lain, jika saya menggunakan dharma dari lima kaisar, saya dapat menggunakan kekuatan dari lima kaisar dan meningkatkan kimurni saya hingga sepuluh kali lipat. Longchen merasa sedih atas kepergian kelima kaisar tersebut. Meskipun mereka baru bersama dalam waktu yang singkat, Longchen tersentuh oleh semangat mereka. Orang-orang yang tahu bagaimana berkontribusi selalu merupakan orang-orang yang paling layak untuk dihargai. Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan. Mereka semua adalah kakak laki-lakiku. Selama aku menyelesaikan misi yang mereka berikan, itu akan menjadi balasan terbaik untuk mereka. Longchen menatap lima tanda kedaulatan agung di tangannya, lalu menatap dirinya sendiri. Dengan levelku saat ini, aku dapat menggunakan jiwa naga untuk meningkatkan kekuatan bertarungku satu level. Embryo pedang bawaan dapat meningkatkan kekuatan bertarungku satu level. Dharma dari lima kaisar dapat meningkatkan kekuatan bertarungku satu level. Dengan kata lain, meskipun aku hanya berada di level kedua alam Tianqi, aku dapat bertarung melawan musuh di level kelima alam Tianqi. Peningkatan kekuatan bertarungnya sangat hebat. Jadi, aku cukup percaya diri dengan tiga domain berdaulat. Setelah mencapai alam Tianqi, sudah sangat sulit bagi orang biasa untuk melawan mereka yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Pada dasarnya, Longchen tidak pernah mampu melawan mereka yang tiga tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan seorang ahli pedang bela diri di puncak hanya dapat melepaskan kekuatan serangan yang lima belas kali lebih kuat dari biasanya. Akhirnya, ada hasil yang bagus. Dalam pertarungan memperebutkan harta karun dari lima kaisar, Longchen menjadi pemenang terakhir. Kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, ia juga memperoleh banyak harta karun. Dari Feng Yangzi, ia memperoleh alam Tianqi tingkat kedua dan embryo pedang alami Yin dan Yang. Dari lima kaisar, ia memperoleh seni kekaisaran, neraka menghancurkan pasukan, gambar Dharma lima kaisar, dan jiwa kaisar Zenwu yang misterius. Semua ini adalah apa yang diandalkannya di masa mendatang. Selama aku bisa melewati ujian berikutnya, aku akan bisa menemukan jalan menuju tiga wilayah kaisar besar dengan tenang. Longchen menenangkan dirinya dan berpikir dalam hati. Ujian berikutnya adalah ujian enam iblis. Longchen harus menyamar dan membiarkan Longsuke menggantikannya. Pada saat itu, terdengar langkah kaki dari terowongan panjang. Itu adalah Bailan dan leluhur Jin. Melihat Longchen tidak bergerak untuk waktu yang lama, Bailan berpikir sejenak dan memutuskan untuk masuk untuk melihat. Leluhur Jin tidak akan tinggal di sana sendirian. Tentu saja, karena lengan leluhur Jin telah dihancurkan oleh Longchen, kekuatan bertarungnya pada dasarnya tidak kuat untuk saat ini. Bailan dapat sepenuhnya menekannya. Longchen, mengapa kamu ada di sini? Bailan tampak agak malu. Longchen tersenyum pahit dan berkata, Longsuke terlalu licik. Sekarang dia memiliki harta karun dari lima kaisar, aku tidak bisa menghancurkan lapisan cahaya lima warna itu sama sekali. Apa? Bailan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Longchen jauh lebih besar daripada Longsuke, tetapi dia masih mendapatkan harta karun dari lima kaisar. Memikirkannya, dia benar-benar tidak mau. Tempat ini tidak jauh dari kamar Longsuke. Mereka bertiga berjalan ke arah itu. Melalui film Cahaya Lima Warna, mereka melihat Longsuke mempelajari batasan pada peti harta karun. Melihat kedatangan kelompok Longchen, Longsuke tersenyum dan berkata, Apakah kalian bertiga ingin mempelajari batasan ini bersama-sama? Haha. Longsuke, jangan terlalu cepat senang. Kamu memiliki harta karun dari lima kaisar, tetapi kamu tidak dapat membukanya. Selain itu, bisakah kamu lolos dari telapak tangan kami? Bailan berkata dengan suara dingin. Dia tidak punya pendapat apapun terkait pemberian harta karun itu kepada Longchen, tetapi dia tidak rela membiarkan Longsuke yang licik mengambilnya. Leluhur Jin juga tidak mau menerima bahwa Longsuke bisa mendapatkan harta karun itu. Longchen tidak hanya muda tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sudah menjadi orang terkuat di kerajaan segudang. Bahkan leluhur Jin harus menjaga hubungan baik dengan Longchen. Longsuke, aku sarankan kau untuk menyerahkan peti harta karun itu. Kalau tidak, kau akan kehilangan nyawamu. Leluhur Jin mendengus dingin dan berkata. Longsuke mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Jin. Karena lapisan cahaya lima warna, dia tidak takut dan mengejek, Apa? Bahkan leluhur tua yang bermartabat dari persatuan lima elemen telah menjadi anjing orang lain. Ini benar-benar membuka mata orang tua ini. Kau, leluhur Jin melotot ke arahnya. Tunggu sampai aku mempelajari harta karun dari lima kaisar dan mewarisi kekuatan dari lima kaisar. Haha, saat itu, siapa yang akan menjadi orang terkuat di wilayah kerajaan segudang masih belum pasti. Mari kita tunggu dan lihat. Begitu Longsuke selesai berbicara, tiba-tiba terjadi gerakan. Longchen menduga bahwa kelima kaisar itu telah menghilang sepenuhnya. Kekuatan yang mereka tinggalkan mungkin akan membawa semua orang keluar. Benar saja, cahaya hijau menyelimuti tubuh Longchen. Ini adalah kekuatan kunci azure tir. Ketika kunci itu diaktifkan, Longchen mengikuti jalan yang telah dilaluinya dan langsung dibawa ke alam rahasia lima kaisar. Tetapi dia telah mencapai tujuannya. Sekarang, di mata leluhur Jin dan Bailan, orang yang memperoleh harta karun dari lima kaisar adalah Longsuke. Itu sudah cukup. Di sampingnya, cahaya lima warna menyala. Longchen meninggalkan Five Emperor's Secret Grounds dengan cepat. Dengan suara mendesing, Longchen merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia luar. Dia telah tiba di pusat kota labirin Eternal Battlefield. Total ada sembilan sosok yang muncul. Satu-satunya orang yang hilang adalah Feng King, yang telah dibunuh oleh Longchen. Yang lainnya masih hidup dan sehat. Dapat dilihat betapa lunaknya lima kaisar terhadap mereka. Suke Panjang. Setelah keluar, pikiran pertama Bailan dan leluhur Jin adalah menangkap Longsuke. Dan tepat setelah Longsuke keluar, dia buru-buru memasukkan peti harta karun itu ke dalam cincinnya, lalu segera menggunakan kecepatan tertingginya untuk melarikan diri. Mereka berdua berada di alam surga tingkat kedua, jadi jika dia benar-benar ingin melarikan diri, tidak akan ada seorang pun yang bisa menangkapnya. Longsuke adalah seorang pria yang punya rencana. Dia juga sudah memikirkan cara melarikan diri jika dia mendapatkan harta karun dari lima kaisar. Tangkap Longsuke. Teriak leluhur Jin. Beberapa orang mengejarnya, beberapa orang melarikan diri. Namun, pada saat itu, tekanan yang mengerikan turun dari langit. Bahkan Longchen tidak dapat menahan tekanan semacam itu. Dia tahu bahwa kenam monster itu akan datang, jadi dia dengan cepat menarik Bailan, yang hendak mengejar Longsuke, dan berteriak dengan suara rendah, jangan bergerak. Pada saat itu, semua orang melihat ke atas. Di langit, ada enam orang yang mengenakan jubah hitam. Mereka berdiri di langit, jubah mereka berkibar tertiup angin kencang. Itu bukan hal yang istimewa. Yang istimewa adalah bahwa kekuatan yang menindas di tubuh mereka hanya berada pada level yang sama dengan naga banjir darah ungu yang dilihat orang banyak di kota air Tianyi. Ketika kekuatan menindas ke enam orang itu turun bersama-sama, bahkan para ahli di alam seni bela diri Tian akan merasa bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun Longsuke yang telah menggunakan trik untuk melarikan diri, tubuhnya langsung membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Bahkan Longchen tidak pergi. Ia sudah menduga bahwa ekspresi terkejut itu hanyalah akting agar dirinya tidak terlihat sebagai pengecualian. Enam monster itu benar-benar muncul. Yang lainnya tidak tahu apapun tentang itu. Siapa mereka? Lei Ji mendatangi mereka dengan wajah terkejut. Orang-orang dari aliansi lima elemen juga berkumpul bersama. Hanya Wu Lian dan Longsuke yang tersisa, berdiri sendiri. Longchen melirik Wu Lian. Kepalanya menunduk dan kerudungnya telah dipasang kembali. Seluruh tubuhnya rapi dan bersih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Longchen masih bisa merasakan jejak kebencian di kedalaman matanya. Pada saat itu, dia tidak melihat ke arah siapapun, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Longchen tidak ingin peduli dengan apa yang akan terjadi pada wanita ini di masa depan. Orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Golden Breeze Dew yang dipaksakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebencian membunuh putranya. Namun, setelah Longchen keluar dari alam misterius lima kaisar, prestasinya telah jauh melampaui dirinya. Dia tidak lagi menjadi target balas dendamnya. Adapun kematian Wu Guangyu, sepenuhnya kesalahannya sendiri. Selain kenam monster di langit, Longchen juga menyadari bahwa orang-orang dari seluruh pemakaman primordial tampaknya telah berkumpul di sini. Di antara sampah, ada banyak orang yang berdiri. Di antara mereka, orang-orang dari sembilan klan besar berdiri di depan. Longchen melirik sekeliling dan melihat sekelompok orang dari klan Iblis Guntur. Di antara mereka adalah Susue, tujuh tetua agung klan Iblis, dan tujuh putra klan Guntur. Mereka semua tampak khawatir. Itu pasti karena kenam monster itu telah memberi mereka terlalu banyak rasa takut selama periode waktu ini. Di mana Xiao Lang dan Yaner. Mereka belum tiba. Longchen tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dalam pertempuran yang terus-menerus, jumlah orang di pemakaman primordial telah berkurang banyak. Awalnya, 10 ribu orang telah masuk, tetapi sekarang hanya tersisa 3 ribu orang. Ini adalah hasil dari tidak adanya pertempuran di akhir. Pada akhirnya, lebih banyak orang akan berjuang untuk token makam kuno. Hanya ketika token makam kuno berubah menjadi emas, mereka bisa keluar sepenuhnya. Longchen dapat melihat dengan jelas situasinya. Semuanya berada di bawah kendali ke enam monster itu. Bahkan dia harus menundukkan kepalanya sekarang. Menjaga profil rendah adalah cara raja. Teman-teman dari klan manusia, mungkin kalian tidak mengenal kami. Mari perkenalkan diri kami. Kami dari klan Iblis dari wilayah Kekaisaran Desolate. Wilayah Kekaisaran Desolate adalah yang terkuat dari tiga wilayah Kekaisaran. Aku yakin kalian sangat mengenal klan Iblis. Saat itu, klan Iblis kami yang berperang melawan apa yang disebut lima kaisar. Tentu saja, ada juga beberapa orang dari klan Iblis yang tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. 860. Sewaktu dia bicara, lengan bajunya berkibar tertiup angin, memperlihatkan baju sirahnya yang bersisik ungu. Suaranya terdengar familiar bagi semua orang. Mereka sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu di mana tepatnya. Namaku Zixue. Kau harus mengenalku. Saat dia berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, seekor naga banjir ungu raksasa muncul di belakangnya. Namun, kepalanya sangat besar. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang naga banjir darah ungu raksasa ini? Jelas, dialah yang mengaku sebagai binatang Iblis di bawah Mistik Tirk. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan tahu bahwa mereka telah ditipu. Dasar orang Tolol. Kalian benar-benar percaya bahwa aku adalah binatang Iblis di bawah Mistik Tirk. Musuh dari kelima leluhur kalian adalah ras Iblis. Bagaimana mungkin ada binatang Iblis di bawah Mistik Tirk? Jadi, kalian bukan orang Tolol biasa. Saat dia berbicara, aura dingin menyapu sekelilingnya. Orang-orang di bawah ketakutan luar biasa. Tidak ada yang berani bersuara. Long Suke, yang telah memperoleh harta karun lima raja tetapi tidak bisa bergerak, sekarang berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia sudah menyesali seribu kali. Kalau dipikir-pikir tujuan ras Iblis ini, sudah jelas mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta karun lima raja. Zixue, omong kosongmu terlalu banyak. Biar aku yang mengatakannya. Pada saat ini, pria dari ras Serigala, Tian Kun, melangkah maju dan menatap semua orang dengan dingin. Dia berkata langsung, siapa yang memperoleh harta karun lima dewa? Long Chen dan yang lainnya menatap Long Suke. Jawabannya sangat jelas. Bahkan Long Suke tidak berani menyangkalnya. Dia cemas dan berkata cepat, ahli ras Iblis, aku bersedia menawarkan harta karun lima raja kepadamu. Ah! Saat Long Suke berbicara, teriakan mengejutkan semua orang. Mereka semua mundur selangkah dan menatap Long Suke dengan ketakutan. Pada saat ini, pria dari ras Serigala berdiri di samping Long Suke. Cakarnya menembus dada Long Suke dan menghancurkan jantungnya. Dia mengambil cincin penyimpanan dari jari Suke yang panjang dan kemudian mendorong tubuh Suke yang panjang itu ke tanah. Sebelum dia meninggal, mata Suke yang panjang itu membelalak. Kekejaman ras Iblis membuat semua orang berkeringat dingin. Mereka mundur satu demi satu sambil menatap Tian Kun dari ras Serigala dengan ketakutan. Ras Iblis jelas membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Jika mereka tidak patuh, mereka akan segera dibunuh. Anggota ras Iblis tidak akan memberi mereka muka apapun. Tian Kun mengeluarkan peti harta karun kuno dari cincin penyimpanannya. Tubuhnya langsung muncul di tengah lima Iblis lainnya. Benar sekali, ini peti harta karun. Kelima orang tua itu menyembunyikannya dengan sangat baik dan membatasi kita. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Sudah berapa tahun, akhirnya aku mendapatkannya. Mari kita lihat apakah benda itu ada di dalam. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Mereka sama sekali tidak menganggap serius tiga ribu manusia di bawah sana. Mereka dengan gugup mencoba membuka peti harta karun itu, tetapi suatu batasan menghentikan mereka. Itulah pembatasan sembilan lapisan. Kelima orang tua terkutuk itu. Enam setan itu menjadi marah. Sialan, ada batasan sembilan lapisan. Siapa di antara kita berenam yang bisa melanggarnya? Entahlah. Tak seorang pun dari kita yang bisa. Sepertinya kita hanya bisa membawanya kembali ke domain Kaisar Desolation dan mencari seseorang untuk memecahkannya. Jangan sebarkan berita itu. Setelah kita memecahkannya, kita akan bunuh saja orang itu. Sepertinya itu satu-satunya cara. Enam setan itu berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk kembali. Untungnya, mereka harus berurusan dengan orang-orang yang menyusahkan ini terlebih dahulu. Longchen menyipitkan matanya dan menatap mereka di langit. Dengan perkembangan yang terjadi, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Di alam rahasia lima Kaisar, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia masih jauh dari kekuatan ke enam monster ini. Longchen, apakah kau akan membiarkan mereka mengambil harta karun lima Kaisar? Bai Lan berbisik di telinganya. Tidak ada cara bagi kita untuk melawan. Kita hanya bisa menerima takdir kita, kata Longchen sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, dua orang pria melangkah keluar dari langit. Salah satunya adalah Tian Kun dari klan Serigala Sementara yang lainnya adalah seorang pria jangkung dan kurus yang tampak seperti ular. Dia tidak lain adalah Xuan Feng, seorang ahli dari klan ular Neter Utara. Siapa Longchen? Bai Lan. Pada saat ini, Xuan Feng dan Tian Kun berbicara pada saat yang sama. Longchen dan Bai Lan tercengang. Enam iblis ini mengenalnya. Apa yang sedang terjadi? Di bawah tatapan mereka, Longchen dan Bai Lan tidak punya pilihan selain melangkah maju. Pada saat ini, penting bagi mereka untuk tetap tenang. Karena itu, keduanya tampak tenang. Kalian Bai Lan dan Longchen, kan? Pria bernama Tian Kun mengamati mereka dengan saksama. Pada saat ini, pria bernama Xuan Feng melambaikan tangannya dan dua sosok terbang ke langit. Longchen terkejut saat melihat mereka. Mereka adalah Mos Yaolang dan Soyeon. Pada saat ini, emosi Mos Yaolang masih stabil, tetapi Soyeon tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia menangis lagi dan tampak sangat menyedihkan. Hati Longchen dan Bai Lan menegang ketika mereka melihat mereka. Mos Yaolang adalah orang yang paling penting bagi Longchen. Jika sesuatu terjadi padanya, Longchen akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Di hati Longchen, kedudukan Mos Yaolang tidak berbeda dengan Lingqi, dan Soyeon adalah adik perempuan yang sangat disayanginya. Untungnya, setan-setan itu tampaknya tidak menyakiti mereka. Yan, Er. Mata Bai Lan memerah. Jika bukan karena Longchen yang menahannya, dia pasti sudah berlari maju. Dalam penaknya, tidak ada hal baik yang akan terjadi pada Soyeon jika dia jatuh ke tangan mereka. Jangan panik, aku hanya memberkati putrimu. Dia memiliki konstitusi, abadi, yang langka, yang merupakan pemborosan konstitusi seperti itu di wilayah Kerajaan Seribu. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membawa gadis kecil ini kembali ke suku ular utara gelap dan mengubahnya menjadi gadis suci suku ular utara gelap di Laut Utara Gelap. Sebagai ayahnya, kau seharusnya bangga padanya. Di suku ular utara gelap, posisi gadis suci sangat tinggi. Bahkan aku harus berlutut untuk memberi hormat saat melihatnya. Kata-kata ini sangat mengejutkan Bai Lan dan Longchen. Anak kucing, apa maksud dari konstitusi abadi? Longchen bertanya dengan cepat. Pada saat ini, Kiten tidak berani ceroboh dan dengan cepat berkata, itu adalah konstitusi yang tidak menua dan dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Secara logika, gadis kecil ini seharusnya tidak memiliki konstitusi seperti itu. Saya pikir itu sangat mungkin karena darah naga Anda mengandung garis keturunan naga leluhur. Gadis kecil ini telah memakannya dalam jumlah banyak, dan garis keturunan naga leluhur telah mengubah tubuhnya, meningkatkan konstitusinya ke tingkat abadi. Jangan kaget. Ini adalah darah naga leluhur, jadi wajar saja jika memiliki efek seperti itu. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku telah menyakiti Yan, Er? Tatapan mata Longchen berubah dingin saat dia berbicara dengan menyalahkan dirinya sendiri. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Diras iblis, menjadi orang suci dari suatu ras adalah status yang sangat tinggi. Merupakan keberuntungan baginya untuk memiliki situasi seperti itu. Meskipun merupakan hal yang kejam bagi gadis kecil ini untuk meninggalkan rumahnya dan hidup dengan segerombolan ular jelek di tempat asing, itu tetap baik untuk masa depannya. Ketika dia cukup kuat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk kembali ke wilayah kerajaan segudang. Setelah mendengar kata-kata Qiten, Longchen akhirnya mengerti. Longchen tahu bahwa dia sama sekali tidak salah. Jika dia tidak menggunakan darah naga untuk menyelamatkan Soyeon, dia pasti sudah lama mati. Terkadang, dunia memang tidak dapat diprediksi. Seolah melihat kengganan di mata Bailan, Xuan Feng mendengus dingin. Bailan, kamu tidak bodoh. Kami memberikan putrimu masa depan yang cerah, memberinya kesempatan untuk menjadi kuat. Kamu seharusnya bangga memiliki putri seperti itu. Bailan juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik bagi Suyan. Namun, bagaimana dia bisa mempercayai para iblis di sini? Bagaimana dia bisa meninggalkan putrinya di tangan para iblis? Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya yang pemalu pergi ke tempat yang begitu jauh sendirian? Memikirkannya saja membuat hatinya sakit. Pak Aman Bai, Longchen menepuk bahunya. Kita tidak bisa menolak, jadi ini satu-satunya cara. Aku harap ini hal yang baik untuk Yan Er. Dia tahu bahwa pria ini mencintai putrinya lebih dari nyawanya sendiri, tetapi dalam menghadapi kekuasaan yang absolut, tidak ada yang dapat dia lakukan. Ayah, di atas langit, Soyeon menangis terseduh-seduh. Mo Xiaolang berdiri di sampingnya dan menghiburnya dengan lembut. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Longchen melalui matanya. Pada saat ini, Suan Feng berkata, Aku akan memberimu waktu seperempat jam untuk memucapkan selamat tinggal kepada putrimu. Setelah itu, kami akan mengirim kalian semua kembali ke wilayah kerajaan 10 ribu. Namun, satu orang harus tetap tinggal. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Tian Kun untuk berbicara. Tian Kun dari ras serigala memandang Longchen dan berkata, Aku mendengar dari saudaramu bahwa kamu ingin pergi ke tiga wilayah kekaisaran besar. Xiaolang. Longchen tahu bahwa Xiaolang pasti mengatakan ini, jadi dia mengangguk. Tian Kun tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap Longchen. Ia tersenyum dan berkata, Aku pernah mendengar adikmu berbicara tentang kalian. Kalian banyak membantunya saat ia tumbuh dewasa. Kalian dapat dianggap sebagai pahlawan besar dari suku serigala kita. Meskipun aku tidak yakin apakah ia adalah serigala pemakan matahari, berdasarkan bakatnya saja, ia pasti akan memiliki status yang hebat saat kembali ke suku serigala. Ia juga akan menerima banyak sumber daya untuk dibina. Di masa depan, ia pasti akan menjadi orang terkenal di suku serigala kita. Dari kata-kata Mosyaolang, Longchen telah mengetahui banyak hal. Dia tersenyum tak berdaya. Wajah Mosyaolang juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Terima kasih telah menonton!